Geger dunia persilatan jilid 2. Kemudian Hem Hai lantas menyuruh beberapa anak muridnya membereskan mayat jugaan. Begitu pula beberapa murid yang lain disuruh mengubur jenazah Libun Sing serta beberapa korban lain di Giyok Hong Teng. Dan baru sekarang Chi Wan dapat bicara baik-baik dengan Leng Tiat Jiao, tadi karena terburu-buru ingin membantu Yap Leng Hong, maka mereka belum sempat bicara. Chi Wan mulai bertanya maksud kedatangan Leng Tiat Jiao. Tentang pemupukan kekuatan pamanku yang hendak mengadakan pergerakan melawan kerajaan, hal ini tentu sudah kau ketahui, tutur Tiat Jiao. Sekarang sudah tiba waktunya, Pek Lian Kau telah mengacau di daerah Ulan dan Oupak, laskar rakyat di daerah Holam di bawah pimpinan Liat Jin Kiat juga mulai bergerak dan menduduki beberapa kota. Pemerintah Boan sekarang sedang memusatkan pasukannya untuk menghadapi Pek Lian Kau dan laskar rakyat Holam sehingga tidak sempat lagi mengawasi provinsi-provinsi yang terletak agak jauh seperti Su Chuan, Hun Lam, Kui Chiu dan lain-lain. Jadi menurut pamanku, sekarang ini merupakan kesempatan paling bagus untuk ikut bergerak, terutama dapat memencarkan kekuatan Boan, secara tidak langsung juga berarti membantu gerakan pemberontakan bersama pasukan sekawan. Paman sudah mengadakan perjanjian dengan pahlawan-pahlawan lain di berbagai tempat untuk bergerak bersama. Si Oto Ako adalah orang Su Chuan dan anak murid. Jing Siapai yang terkenal, tentunya luas juga hubungannya dengan orang-orang bulin, maka paman sengaja mengutus aku untuk mengundang Si Oto Ako agar sudi pulang kampung untuk membantu pergerakan kita ini. Aku mengucapkan banyak terima kasih aja seperhatian pamanmu yang sedemikian menghargai diriku, sahut Si Wan dengan bersemangat. Cuma saja aku masih ada sedikit urusan harus berkunjung dulu ke NIO Keh Ceng di Tong Pengkoan. NIO Keh Ceng di Tong Pengkoan? Bukankah kediaman Kang Hei Tian, Kang Tai Hiap Tiat Jiao menegas? Ya, kabarnya keluarga Si Oto kalian mempunyai hubungan baik dengan keluarga Kang Tai Hiap. Kunjunganku ke sana ini tidak melulu menyambangi keluarga Kang saja, tapi lebih penting lagi adalah karena pesan seorang pahlawan, sahut Si Wan. Lalu ia pun menuturkan hal ihwal Li Bun Sing dan putranya. Tiat Jiao ikut terharu atas jiwa kepahlawanan Li Bun Sing itu, katanya, membela keturunan Li Eng Hiong adalah suatu tugas suci. Baiknya Tong Pengkoan terletak tidak jauh dari sini, hanya perjalanan dua hari saja akan dapat sampai. Aku pun ingin sekali mengunjungi Kang Tai Hiap, biarlah aku mengiringi kalian pergi ke sana. Bagus sekali jika Leng Toa Ko suka ikut pergi ke sana, sambut Si Wan dengan Girang. Begitulah mereka bertiga lantas bebenah seperlunya dan mohon diri kepada Hem Hai untuk berangkat dengan membawa Li Kong Hiap. Hari pertama tiada terjadi apa-apa, hari kedua mereka sudah memasuki wilayah Tong Pengkoan, kira-kira beberapa puluh li lagi sudah dapat sampai di NIO Keh Cheng. Diam-diam Chi Wan merasa lega, pikirnya, sampai di sini rasanya aku telah memenuhi tugasku menyelamatkan keturunan Li Bun Sing ini. Biar betapapun ganasnya antek-antek kerajaan Boan, rasanya juga tidak berani main gila di wilayah pengaruh Kang Tai Hiap ini. Siapa aduga belum lenyap pikirannya, tiba-tiba terdengar suara mendering nyaring suara dua batang anak panah yang melayang di udara. Panah bersuara adalah tanda peringatan yang biasanya digunakan oleh kaum bandit pada saat akan melakukan pembegalan. Yang berani menggunakan panah bersuara biasanya adalah bandit besar yang ternama. Chi Wan agak terkejut ia heran kaum bandit dari manakah yang berani melakukan kejahatan di wilayah pengaruh Kang Tai Hiap? Apakah mereka tidak takut mati? Sebaliknya Leng Tiat Jiao lantas tertawa, katanya, Sejak dilahirkan aku lantas hidup di sarang bandit, tak terduga hari ini bandit telah ketemukan pembegal, sungguh lucu dan menarik. Mungkin bukan bandit sembarang bandit, ujar Chi Wan. Biarlah kita mencari tahu maksud kedatangannya dahulu. Dalam pada itu tampak lima penunggang kuda sedang mendatangi secepat terbang, lalu berhenti di depan mereka. Pemimpin pendatang-pendatang itu adalah seorang wanita cantik berusia tahun 1930-an, keempat lainnya adalah wanita-wanita muda berbaju hijau semua, tampaknya adalah dayang-dayang wanita cantik itu. Mau tak mau Chi Wan dan Tiat Jiao terperanjat. Chi Wan menjadi sanksi apakah mungkin kaum wanita ini adalah kaki tangan kerajaan Boan. Sebaliknya Tiat Jiao mestinya hendak bicara menurut peraturan sesama kaum bandit. Selama hidupnya tidak pernah bergaul dengan wanita, maka ia menjadi kaku, terpaksa ia tampil ke depan dan menegur, kalian, kalian ini kawan dari garis manakah? Hihi, tiba-tiba salah seorang dayang muda itu mengikik tawa, katanya, siapa mengaku kawanmu? Huh, mestinya kau harus berkaca dahulu, siapa yang sudi berkawan dengan lelaki hitam kasar macamu ini? Hus, si Yau Kiyok, jangan semelarangan omong bentak si wanita cantik. Namun demikian ia lantas berkata kepada Leng Tiat Jiao dengan sikap dingin, hektometer, kau bicara tentang garis apa segala, aku tidak paham. Pendek kata, apakah kau ingin minta ampun padaku saja? Dasar watak Leng Tiat Jiao memang kaku dan keras, belum pernah ia dihina orang sedemikian rupa, dengan gusar ia lantas menjawab, kau adalah bandit dan aku pun bandit, kau paham tidak? Oh, kiranya demikian. Ya, aku paham, sahut wanita cantik itu sambil manggut-manggut. Jikakah sudah mengerti, apakah pantas kau merintangi jalan kami tanya Tiat Jiao? Mendadak air muka wanita cantik itu berubah kering katanya, kau mengaku sebagai bandit, mengapa peraturan bandit sendiri kau tidak paham? Peraturan yang mana tanya Tiat Jiao? Jika kau bandit mengadakan operasi, apakah boleh pulang dengan tangan kosong? Oh, jadi kau ingin minta uang jalan padaku Tiat Jiao menegas. Segera ia mengeluarkan sebuah metu uang tembaga, sekali menjentik, jereng, metu uang itu lantas menyambar ke arah si wanita cantik, katanya, ini, tiada uang receh, hanya ada segobang saja. Dalam hati Leng Tiat Jiao lantas mencaci maki, coba kalau bukan kaum wanita, tentu sudah dilabraknya. Maklumlah bahwa adalah hal terlarang bagi kaum begal makan sesama kaum begal, apalagi wanita cantik itu sekarang terang-terangan menyatakan hendak membegal sesama kaumnya, terang ini suatu penghinaan besar, pantaslah kalau Leng Tiat Jiao merasa gusar. Maka dia telah menimpukan metu uang tadi dengan cara menggunakan senjata rahasia dengan maksud menakut-nakuti wanita itu. Tujuan metu uang Leng Tiat Jiao itu ialah ingin menimpuk anting-anting yang dipakai si wanita cantik. Tak terduga wanita itu dengan mudah sekali telah dapat menangkap uang itu, waktu tangannya menggenggam, lalu dibuka, ternyata metu uang itu sudah hancur berkeping-keping kecil. Maka dapatlah dibayangkan betapa lihai kekuatan tangannya itu, apalagi dia hanya seorang wanita. Hektometer, bicara padaku tentang peraturan loklim segala, tapi kau sendiri ternyata tidak kenal peraturan, jengek si wanita cantik. Kaum bandit mengadakan operasi, apa yang diincar itulah yang diambil, masakah kau boleh memberi sesukamu? Tiat Jiao menjadi murka, baru saja dia hendak mendamperat, tiba-tiba chi wan mencegahnya, katanya kepada bandit wanita itu, habis, apa yang kau inginkan? Hendaklah maklum bahwa chi wan ingin bisa lekas mengantar Li Kong Hei ke rumah Kang Hei Tia dengan selamat. Maka sedapat mungkin ingin menghindarkan kesulitan-kesulitan di tengah jalan. Apalagi pihak lawan adalah kaum wanita, biarpun menang juga kurang mentereng. Sekali sudah kukaptakan, maka tidak dapat ditarik kembali lagi. Sebaliknya kalian pikirkan dahulu, apakah kalian berani menyanggupi sahut si wanita cantik? Nyata dia ingin kepastian dahulu dari pihak chi wan barulah mau menjelaskan apa yang dia inginkan, dan sekali dia sudah mengatakan, maka harus terlaksana tujuannya. Chi wan terkesiap, ia membatin, aneh sekali ucapan wanita ini. Seakan-akan sengaja hendak mencari perkara padaku. Jangan-jangan nanti dia menyatakan anak ini yang diminta, lalu kira bagaimana aku harus menjawabnya? Di sebelah lain lengtiat jau menjadi gusar juga, katanya, sungguh aku tidak pernah melihat orang yang main menang-menangan seperti dia ini. Siau to aku, tak perlu kau banyak omong dengan dia, lihat saja kepandaian apa yang dimilikinya sehingga ia berani omong besar. Kita adalah sama-sama sekaum, buat apa mesti bercekcok ujar chi wan dengan tertawa. Nyonya, saudara leng ini adalah keponakan leng cecu dari siau kim juan. Nama leng cecu tentu sudah pernah kau dengar juga? Maksud chi wan ialah ingin wanita itu segan kepada nama kebesaran lengtian loh, pamantiat jau, dengan demikian selisih paham ini dapat diselesaikan. Tak tersangka wanita itu lantas mendengus, Huh, peduli apakah dingin, leng artinya dingin, atau panas, ataukah goreng atau panggang, pendek kata sasaran ini sudah pasti akan kumakan. Ya, kecuali kalau kalian menerima dua syarat ku barulah kalian boleh lewat. Karena ingin mencari tahu maksud si wanita, maka chi wan mengedipi tiat jau agar bersabar dulu. Dengan menahan perasaannya tiat jau lantas bertanya, syarat apa? Coba, aku ingin tahu. Kalian datang dari jurusan sana, tentunya kalian melalui taisan, bukan tanya si wanita cantik. Hati chi wan tergetar, ia khawatir jangan-jangan wanita ini sudah tahu apa yang terjadi di atas gunung itu. Segera ia bertanya, apa maksud pertanyaanmu ini? Wanita itu menjawab, kalian melalui taisan, Tentunya kalian tahu ada pamao yang mengatakan bahwa punya metu, tapi tidak kenal taisan. Huh, hanya seorang wanita macam kau juga berani menganggap dirimu sebagai taisan E.J. Tia Jau. Taisan di sini hanya dipakai sebagai perumpamaan saja bagi seorang besar atau tokoh ternama. Namun wanita cantik ini tidak menggubris olok-olok tia jau itu, katanya dengan dingin, nah, karena kalian punya metu, tapi tidak kenal taisan, maka bolehlah kalian mencungkil sendiri biji metu kalian. Saking gusarnya leng tia jau lantas bergelak tertawa malah. Tapi sebelum dia membuka suara, si wanita cantik sudah lantas berkata pula dengan senaknya, jika kalian berlutut dan menyembah padaku. Boleh kalian pilih satu di antara kedua syarat ini, habis itu barulah kalian boleh berangkat. Sampai di sini, betapapun sabarnya si Yau Chi Wan juga tidak tahan lagi atas sinaan itu. Lebih-lebih leng tia jau, saking gusarnya segera ia melolos senjata. Bagus aja, wanita itu. Jika kalian mau berkelahi, maka bolehlah kalian maju sekaligus. Namun Chi Wan tak meladeni ejekan itu, melihat leng tia jau sudah maju, segera ia mengundurkan diri. Leng tia jau juga lantas membentak dengan gusar, betapa tinggi kepandainmu sehingga berani menantang jing siyakyam hoat siyauto aku? Ini, boleh kau berkenalan dulu dengan aku punya sepasang hau jiau. Senjata bentuk cakar harimau, ini. Nah, lekas kau keluarkan senjatamu. Apa yang kau ributkan sahut si wanita cantik? Boleh kau mainkan dua jurus dulu, ingin kulihat apakah aku perlu menggunakan senjata atau tidak? Tiat jau bertambah murka, bentaknya pula, bagus, kau ingin lihat? Nah, lihatlah yang jelas bersamaan senjatanya terus mencakar kegi hei hiat di dada lawannya. Senjata berbentuk cakar harimau yang jarang terdapat itu memakai gagang sepanjang satu meteran, dapat digunakan merebut senjata lawan dan dapat pula dipakai menotok hiatu lawan. Walaupun Leng Tiat Jau tidak ingin membuat celaka seorang wanita, tapi serangannya itu juga sangat liai, maksudnya hanya akan membuat kebuakan wanita itu sehingga menjadi malu. Tak terduga, ketika senjatanya secepat kilat menyambar ke depan dan tampaknya pasti akan mengenai sasarannya, sekonyong-konyong tubuh si wanita menggeliat, seperimen sulap saja, hanya dalam sekejap saja tubuh sebesar itu tahu-tahu sudah lenyap dari pandangan Leng Tiat Jau. Karena menubruk tempat kosong, tiba-tiba Tiat Jau merasa ada angin menyambar dari belakang kiranya wanita cantik itu sudah berada di sisinya dan telah menyerangnya dengan cambuk. Keruan Tiat Jau terkejut, untung dia sudah banyak berpengalaman sehingga tidak gugup menghadapi serangan mendadak itu, cepat Hau Jau sebelah kiri menahan di atas tanah dan tubuhnya lantas melompat. Pergi. Bahkan pada saat tubuhnya melayang naik itu Hau Jau sebelah kanan sempat balas mencakar ke belakang untuk merampas cambuk panjang lawan. Wanita itu bergelak terawa, dengan mudah ia menarik kembali cambuknya sehingga cakar Tiat Jau menangkap angin. Tapi ia pun sempat menghindarkan cambuk si wanita dan melompat pergi sejauh 2-3 meter. Waktu Tiat Jau turun ke bawah dan putar balik, ia lihat wanita itu sudah berdiri di depannya pula, dengan tersenyum wanita itu berkata, tampaknya kau juga mahir sejurus 2. Baiklah, biar kulayani kau dengan cambuk kuda ini saja. Cambuk kuda gunanya untuk memecut kuda, walaupun juga dapat dipakai menyabet manusia, tapi tak dapat dianggap sebagai senjata secara resmi. Maka perbuatan si wanita cantik ini boleh dikata terlalu memandang hina kepada Leng Tiat Jau. Namun Tiat Jau sudah tidak berani main garang lagi, baru sekali gebrak saja dia sudah hampir termakan, diam-diam ia sudah mulai kedar. Melihat Tiat Jau tertegun, dengan tertawa si wanita berkata pula, bagaimana, apakah sudah kapok? Jika demikian, belumlah kasip jika sekarang kau mau menyembah dan minta ampun padaku. Huf Tiat Jau mendengus. Walaupun hebat kepandayanmu, tapi apa kau kira orang sileng lantas takut padamu? Baiklah, silakan kau memberi petunjuk beberapa jurus lagi, walaupun tidak mau mengaku kalah, tapi nada ucapannya sudah mulai merendah diri. Dan tidak berani memandang enteng lagi kepada lawannya sebagai wanita. Boleh juga. Nah, awas, terimalah seranganku ini sahut si wanita. Bersamaan pecutnya diayunkan ke udara terus menyabet ke depan. Cepat Tiat Jau putar sepasang cakar harimau, yang sebelah digunakan melindungi tubuh sendiri, senjata sebelah lain dipakai balas menyerang. Hah, kau benar-benar tidak tahu diri dan berani juga membalas seranganku ejek si wanita cantik dengan tertawa. Bersamaan pecutnya lantas berputar-putar dengan cepat laksana beratus-ratus ular hidup, seketika leng Tiat Jau seakan-akan terkurung rapat di bawah bayangan pecutnya. Keruan Tiat Jau kebuakan menghadapi serangan-serangan itu sehingga cuma mampu menjaga diri dan tak sanggup balas menyerang la'i. Terpaksa kedua batang HOU Jau harus diputar sekencangnya untuk membela diri. Chi Wan ikut kebat-kebit menyaksikan perarungan seru itu. Jika maju membantu, rasanya tidak pantas dua lelaki mengembut seorang wanita. Kalau tidak membantu, terang Tiat Jau akan keok dalam waktu singkat. Tengah ragu-ragu, tiba-tiba si wanita telah berkata, kepandayan HOU Jau dari keluarga Leng sudah kulihat sekarang, kiranya hanya setian saja. Sekarang silakan kau melihat aku punya mendadak yang membentuk, kena menyusul terdengarlah pecut berbunyi, Leng Tiat Jau telah terlempar pergi beberapa meter jauhnya, sepasang cakarnya kena dirampas oleh pecut si wanita. Chi Wan menjadi khawatir, cepat ia melompat maju untuk merintangi jika wanita itu menyerang pula. Tapi wanita cantik itu telah bergelak tertawa, pecutnya menyendal, sepasang HOU Jau yang terlilit oleh cambuk itu terlempar ke depan dan tepat menancap di kanan-kiri Leng Tiat Jau, lalu katanya, jika aku mau mencabut nyawanya tentu sudah sejak tadi kulakukan. Nah, bagaimana, apakah kau anggap aku pantas untuk belajar kenal dengan jingsia kiam hoat kalian atau tidak? Di sebelah sana Yap, Leng Hang sudah lantas membangunkan Leng Tiat Jau yang kedua matanya tampak melotot, urat-urat hijau sampai menonjol di jidatnya, tapi tak dapat bersuara dan bergerak. Maka taulah Leng Hang bahwa Hiat Tiat Jau telah tertotok, ia menjadi terkejut akan kelihayan si wanita cantik yang mampu menotok dengan ujung cambuk itu. Sebisa mungkin Leng Hang coba berusaha membuka Hiat Tiat Jau kawannya itu, tapi sedikit pun tidak mempan. Malahan terdengar si wanita telah mengolok-oloknya, Lebih baik kau jangan membuang tenaga percuma, sesudah belajar kenal dengan jingsia kiam hoat boleh jadi kau akan mendapat giliran untuk mencicipi pecutku ini. Dalam pada itu ci wan sudah siap siaga, katanya, kepandaianku terlalu rendah. Mohon Leng Hiong, ksatria wanita, sudi memberi petunjuk pedangnya berputar, terus siap di depan dada dengan ujung pedang sedikit menjurus ke bawah. Gaya ini adalah jurus pembukaan dan sebagai penghormatan kepada pihak lawan. Hanya melihat jurus pembukaan si Yau Chi Wan saja segera wanita cantik itu mengetahui bahwa kepandaian. Chi Wan terang di atas Leng Tiat Jau. Ia tidak berani terlalu memandang enteng lagi, ia simpan kembali pecutnya dan lantas melolos pedang juga, katanya, jingsia kiam hoat adalah satu di antaranya empat ilmu pedang terkemuka, sungguh sangat beruntung hari ini aku dapat belajar kenal dengan jago jingsia pei. Nah, silakan mulai, si Yau Ang Hiong. Silakan dulu sahut Chi Wan dengan rendah hati. Si wanita cantik juga tidak sungkan-sungkan lagi, seret, dengan tipu giyok litosoh, gadis sayu melempar tali, secepat kilat ia menusuk ke dada si Yau Chi Wan. Chi Wan tidak berani ayal, dengan hati-hati sekali ia menghadapi lawannya. Cepat ia menangkis dengan jurus ting holah jit, sinar mentari menghiasi sepanjang sungai, pedangnya melingkar ke depan, ini adalah jurus ilmu pedang jingsia pei yang lihai, menangkis sambil menyerang, biasanya dengan mudah sekali senjata lawan dapat terpuntir dan terlepas. Tak terduga ilmu pedang wanita cantik itu ternyata lain daripada yang lain, perubahannya susah diraba, jelas kelihatan dia menusuk dari depan, tapi pada saat Chi Wan membalas serangannya itu, entah bagaimana sedikit ujung pedangnya menggetar, sinar hijau berkelebat, tahu-tahu senjatanya telah berganti tempat, seperti hendak menusuk dari kiri dan agaknya juga hendak membacok dari kanan. Karena perubahan jurus serangan wanita itu, seketika Chi Wan berubah menjadi di pihak terserang. Keruan Chi Wan terkejut, cepat ia mengeluarkan tiat lopo hoaf dan berputar ke samping sehingga terhindar dari ancaman pedang musuh. Akan tetapi secepat kilat si wanita masih membayanginya, tahu-tahu pedangnya menyambar tiba pula. Ketika mendengar sambaran senjata dari belakang, tanpa pikir Chi Wan menyampuk ke belakang dengan pedangnya dalam tipu kim tiautian ih, garuda emas pentang sayap, tujuannya untuk memotong pergelangan tangan lawan. Serangan Chi Wan ini mestinya sangat bagus, tak tersangka toh tetap didahului musuh, tiba-tiba terdengar suara terang yang nyaring, pedang Chi Wan mengenai tempat kosong, sebaliknya pedang si wanita telah menepuk dari atas sehingga tepat menindih di atas batang pedangnya, tenaganya ternyata sangat kuat. Sebagai murid golongan ternama, biarpun terdesak juga Chi Wan tidak menjadi bingung, dengan tenang ia kerahkan tenaganya untuk menarik pedang bersama orangnya dengan cepat berputar setengah lingkaran, dengan demikian barulah dapat terlepas dari tekanan wanita cantik itu. Bagus, kau tidak malu sebagai murid Jing Siap Hei, ternyata pedangmu tidak sampai terlepas puji si wanita dengan tertawa. Berbareng ia melancarkan serangan-serangan lagi sehingga Chi Wan terdesak dan main mundur terus. Di sebelah sana Yap Leng Hang tetap tidak mampu membuka hiatu tiat jau yang tertotok tadi, sekarang dilihatnya Chi Wan juga hampir kalah, keruan Leng Hang menjadi gelisah dan serba susah. Tiba-tiba terdengar Li Kong Hi membisikinya, Yap Siok Siok, boleh kau pergi membantu Siow Siok Siok saja. Biar aku mencoba membuka hiatu Leng Siok Siok yang tertotok ini, habis berkata ia lantas menggunakan jarinya yang kecil-kecil itu untuk menotok beberapa kali di tubuh Leng Tiat Jiao. Terdengar tenggorokan Leng Tiat Jiao mengeluarkan suara krok-krok, tampaknya sangat menderita, tapi tubuhnya tetap belum dapat bergerak. Diam-diam Leng Hang mengerut kening, pikirnya, bocah ini benar-benar tidak kenal gelagat, masakah hiatu yang aku tidak sanggup buka dia berani mencoba apa segala. Melihat Yap Leng Hang belum maju, tiba-tiba Kong Hi membisiki lagi, tenagaku kurang kuat, biarlah kuajarkan caranya padamu dan boleh kau menolong Leng Siok Siok. Ai, celaka, hendaklah kau membantu Siow Siok Siok lebih dulu saja. Belum selesai ucapannya, tiba-tiba terdengar suara tertawa si wanita cantik dan berseru, sekali ini kau haruslah melepas pedangmu berbareng sinar pedang telah menyambar ke depan waktu Ciyuan menangkis, sekonyong-konyong pedang si wanita cantik menyampuk ke atas terus dipuntir sekalian. Terang, benar juga Ciyuan tak dapat menguasai senjatanya lagi, pedangnya mencelat ke udara. Sambil tertawa panjang, mendadak wanita cantik itu melayang ke atas, secepat terbang dia telah melompat ke arah Yap Leng Hang. Dengan kaget, cepat Leng Hang melolos pedang untuk menyambut musuh. Tapi sebelum mendekat si wanita cantik sudah mengeluarkan pecutnya lagi, ser-ser dua kali, cambukan pertama membuat ikat kepala Yap Leng. Hang terlepas, pecutan kedua secepat kilat telah menyabet ke mukanya. Segera Leng Hang mengayun pedangnya untuk menangkis, tapi mengenai tempat kosong, sedangkan pecut lawan masih terus menyambar tiba, untuk berkelit terang tidak keburu lagi, tampaknya mukanya pasti akan babak belur. Pada saat berbahaya itulah sekonyong-konyong Leng Hang merasa angin dingin menyambar lewat di ujung hidungnya, berbareng terdengar wanita cantik itu sedang tertawa dan berkata, melihat wajahmu yang tampan ini aku menjadi sayang untuk merusaknya. Baiklah, asalkah sudah tahu rasa, biarlah aku mengampuni kau, habis itu cambuk lantas ditariknya kembali. Dalam keadaan masih melenggong tanpa terasa Leng Hang menggunakan lengan baju untuk mengusap hidungnya, maka tertampaklah di atas lengan baju ada setitik warna merah dan sedikit kotoran tanah. Kiranya ujung cambuk wanita cantik itu tadi telah menyerempet lewat di ujung hidungnya, dari ujung cambuk tergesut setitik kotoran tanah sehingga melekat di hidungnya, berbareng ujung hidungnya juga lecet sedikit. Betapa hebat kepandaian memainkan cambuk si wanita itu sungguh susah untuk dibayangkan. Keruan Leng Hang lebih-lebih terkejut sehingga kakinya terasa lemas. Dalam pada itu si wanita cantik telah memutar tubuh, ser, kembali cambuknya menyabet ke depan pula. Tapi sekali ini yang dituju adalah Lee Kong Hee. Mendada anak itu memelompat ke atas dan rejum palitan sehingga cambuk itu mengenai tempat kosong. Si wanita cantik bersuara heran, katanya, kiranya kau setan cilik ini cukup gesit juga. Ser-ser-ser, kembali cambuknya menyabet tiga kali pula. Meskipun Lee Kong Hee sangat gesit dan cepat, tapi apa mau dikata, betapapun dia adalah seorang anak kecil, ketika dia berjum palitan untuk ketiga kalinya, tanpa ampun lagi tubuhnya sudah terlilit oleh cambuk si wanita, terus ditarik ke sana. Saat itu Chi Wan baru menjemput kembali pedangnya yang terlepas tadi, ia menjadi kaget melihat Kong Hee tertawan musuh, dengan mati-matian ia menerjang maju untuk menolong. Tiba-tiba si wanita berkata dengan tertawa, apa yang aku inginkan sekarang sudah ku dapatkan. Kau adalah jago yang sudah keok, aku pun tidak ingin membuat susah padamu. Tapi kau sendiri apa masih ngotot dan ingin cari penyakit? Habis berkata cambuknya lantas mengayun ke belakang, Kong Hee terlempar pergi dan disambut oleh seorang dayangnya, lalu melarikan kudanya dengan menggondol bocah itu. Si wanita cantik juga lantas menyemplak ke atas kudanya, sekali bersuit, keempat orang dayangnya lantas kabur dengan terpencar keempat jurusan. Si wanita cantik tetap merintangi kejaran si Ho Chi Wan dengan memutar cambuknya. Melihat anak yang harus dilindunginya telah diculik orang Chi Wan menjadi gugup, maka hanya beberapa. Jurus saja kembali pedangnya sudah terlilit pula oleh cambuk si wanita dan terlempar jatuh ke tanah. Hahaha, apakah kau masih ingin bertanding untuk ketiga kalinya? Tapi aku tiada tempo untuk melayani kau lagi, seru si wanita dengan tertawa. Ia putar kudanya terus kabur pergi dengan cepat. Hanya dalam sekejap kelima wanita itu sudah tak tertampak lagi bayangannya. Untuk kedua kalinya Chi Wan menjemput kembali pedangnya, ia menjadi terlongong-longong bingung, sungguh tak terduga bahwa sudah hampir sampai di rumah Chang Hei Tianto masih ketemukan peristiwa aneh dan mengalami kekalahan habis-habisan. Yap Leng Hang juga merasa serba susah, tapi diam-diam ia pun bersyukur bahwa musuh tidak mengganggu keselamatan mereka. Segera ia menghibur Chi Wan, Siao To'ako, kepandaian begal wanita itu terlalu tinggi, apa mau dikata lagi jika kita dikalahkan? Chi Wan berdiam saja. Baru saja ia hendak memeriksa keadaan Leng Tiat Jiao, sekonyong-konyong Tiat Jiao telah melompat bangun sambil berteriak-teriak penasaran. Hi, Leng To'ako, kiranya kau sendiri dapat membuka hiatu yang tertotok, seru yak Leng Hong. Tapi muka Tiat Jiao menjadi merah padam, ia menghela nafas dan berkata, Ah, sungguh memalukan. Kepandaian Tiam Hiat Wanita Jahanam itu teramat liai, dari mana aku mampu membuka hiatu sendiri? Adalah si Kong Hi itulah yang telah melancarkan urat nadiku. Sayang, dia telah menolong aku sebaliknya aku tidak mampu menolongnya sehingga dia telah diculik oleh musuh. Diam-diam Leng Hong terkejut dan terasa malu pula, tadinya ia menyangka kelakuan Kong Hi hanya permainan anak-anak saja, siapa kira bahwa dari ayahnya serta sahabat seng ayah yang sering berkunjung ke rumahnya, bocah itu telah banyak mempelajari kepandaian-kepandaian yang tinggi, soalnya usianya masih terlalu muda, tenaga dalamnya masih belum cukup, maka dia tak dapat membuka hiatu Leng Tiat Jiao yang tertotok itu dalam waktu singkat. Tapi sesudah Tiat Jiao merasa darahnya berjalan lancar, segera ia mengerahkan tenaganya sendiri, dengan demikian Hiatu yang tertotok itu akhirnya terbuka dengan sendirinya. Leng Tau Ako, sekali ini kita benar-benar telah terjungkal habis-habisan, ujar Chi Wan dengan Muram. Lebih celaka lagi asal-usul dan nama pihak lawan juga tidak kita ketahui, lalu kemana kita akan mencari anak itu? Ya, Jahanam wanita itu benar-benar keterlaluan, tapi akhirnya kita pasti akan dapat menemukan jejaknya serta membuat perhitungan dengan dia, Sahut Tiat Jiao dengan marah-marah. Sungguh perbuatan Jahanam itu pun agak aneh, apakah Siaw To Ako memperhatikan bahwa sesudah Kong Hi di gondol mereka, segera keempat dayangnya lantas melarikan diri dengan berpencar ke berbagai jurusan. Benar, seru Chi Wan sambil menepuk paha. Tempat ini sudah dekat dengan rumah Kang Tai Hiap, sebabnya mereka melarikan diri dengan berpencar tentu karena khawatir kepergok oleh orang-orang dari keluarga Kang. Sungguhnya li mereka pun terlalu besar dan berani main gila di wilayah pengaruh Kang Tai Hiap ini. Sudahlah, kita jangan urus dia lagi, jalan paling baik sekarang marilah kita lekas pergi ke rumah Kang Tai Hiap dan melapor kepada beliau, ujar Tiat Jiao. Begitulah beramai-ramai mereka lantas meneruskan perjalanan. Tiada setengah jam kemudian, tibalah mereka di tempat tujuan. Tempat kediaman Kang Hiap itu adalah bekas rumah NIO Tiongeng, kemegahan NIO Keh Cheng masih tetap seperti dahulu kala. Pemandangan indah permai dengan gunung dan telaga mengapit di belakang dan di muka perkampungan itu. Karena ada urusan penting, ciwan bertiga tiada pikiran buat menikmati pemandangan indah itu. Sesudah mendaki beberapa tanjakan, akhirnya dari semak-semak pohon sana kelihatan beberapa buah rumah. Sesudah dekat, tertampak di depan deretan rumah-rumah itu adalah sebuah tanah lapang, seorang anak darah sedang berlatih silat di situ. Usia anak darah itu kurang lebih 16 atau 17 tahun. Matthew Yap Lenghang terbeliak seketika, pikirnya, di dunia ini ternyata ada nona secantik ini. Bangsat wanita tadi juga sangat cantik, kalau dibandingkan nona cilik ini terang bukan apa-apanya. Konon istri Kang Tai Hiap adalah seorang wanita cantik pula, besar kemungkinan anak darah ini adalah putri mereka. Kalau Yap Lenghang hanya memperhatikan kecantikan si anak darah, adalah yang diperhatikan si Yau Chi Wan justru ilmu silat yang dilatihnya itu. Sementara itu mereka sudah lebih dekat lagi, jelas terlihat oleh Chi Wan bahwa yang dilatih anak darah itu adalah semacam ilmu pukulan Yau Sin Pat Kua Chiang, ilmu pukulan yang sangat umum, apa yang diperlihatkan anak darah itu pun tiada sesuatu yang luar biasa. Tapi yang membuat si Yau Chi Wan tidak habis mengerti adalah kebagusan kerusi anak darah menguasai tenaga pukulannya. Di sisi tanah lapang sana tumbuh sebatang pohon yang berbunga merah. Waktu si anak darah memukul sekali, selalu setangkai bunga merah rontok jatuh ke tanah. Semula Chi Wan mengira hal itu hanya kebetulan saja. Tapi sesudah beberapa jurus, setiap kali pukul tentu rontok setangkai bunga, dengan sendirinya hal ini bukanlah secara kebetulan lagi. Yang lebih hebat ialah bunga-bunga lainnya sama sekali tidak terguncang dan bergerak, bahkan tangkai pohon itu pun tiada bergoyang sedikit pun. Mau tak mau Chi Wan melongo kagum, pikirnya, betapa bagus caran Fa menguasai tenaga pukulannya, benar-benar sudah sempurna sekali. Selagi Chi Wan merasa kagum dan terkejut, sebaliknya Yap Leng Hang sama sekali tidak ambil pusing, bahkan ia mendekati anak darah itu. Mendadak anak darah itu menghentikan latihannya dan menegur dengan nada dingin, siapakah kalian ini? Apakah di sini tempat kediaman Kang Tai Hiap sahut Leng Hang sambil bersuja? Kedatangan kami ini adalah untuk menemui beliau. Kepandaian apa yang kau miliki? Silakan coba beberapa jurus dahulu, jika mampu melawan aku barulah kalian boleh bertemu dengan Kang Tai Hiap, kata si anak darah tiba-tiba. Leng Hang melengat. Apakah ini peraturan yang ditentukan oleh Kang Tai Hiap? Jika demikian sekali-kali kami tidak berani berlaku kasar kepada Nona. Belum habis ucapannya, tanpa peduli lagi secepat kilat anak darah itu sudah memukul, Keruan Leng Hang terkejut, sama sekali tak terduga olehnya bahwa sekali bilang mencoba, kontan anak darah itu lantas menyerang. Cepat ia hendak berkelit, namun sudah terlambat. Untung pukulan anak darah itu tidak sungguh-sungguh diteruskan, tapi hanya melayang lewat di sebelah pipinya. Kenapa tidak lekas menangkis? Hektometer, hanya, sedikit kepandaianmu saja. Apa kau sangka dapat menangkan aku? Hayo, lekas tangkis, sekali ini aku tidak sungkan-sungkan lagi serusi anak darah. Menyusul ia lantas memukul pula, sekali ini datangnya agak perlahan dan tertampak jelas hendak menampar hiat Leng Hang. Walaupun Leng Hang suka kepada anak darah yang cantik itu, tapi tidaklah rela dirinya dihina, katanya di dalam hati, biar kuparahkan kesombonganmu agar kau pun tahu bahwa aku bukanlah kaum kerocol, segera telapak tangannya menangkis miring ke atas, berbareng. Terus mengait dengan maksud hendak menyeret lawannya ke depan. Tangkisanmu ini sih betul caranya, hanya saja masih terlalu kaku, ujar si anak darah sekonyong-konyong ia tarik kembali tangannya, berbareng tubuhnya menggeser ke samping, menyusul lengan bajunya lantas menyabet. Waktu Leng Hang berkelit sambil balas menyerang pundak si nona dengan tipu heng entoan hong, awan terapung memotong puncak, telapak tangannya terus memotong ke bawah. Namun perubahan serangan si anak darah ternyata sangat cepat, sedikit tubuhnya menggeliat, kontan tangannya membalik untuk memotong pergelangan tangan Yap Leng Hong. Ketika Leng Hang buru-buru menarik kembali tangannya, secepat kilat si anak darah sudah mengganti serangan lagi, dengan tipu Kim Lyong Tem Jiow, naga emas menjulur cakar, ia melangkah maju terus mencakar muka Yap Leng Hong. Tahan dulu, nona seruciwan dengan khawatir. Belum lagi dia memburu maju, terdengarlah suara plak sekali, Leng Hong dapat menghindarkan mukanya dari cakaran si nona, tapi dadanya tidak urung kena ditonjok sekali. Ini pun untung baginya karena titik anak darah itu tidak ingin melukainya dan hanya menggunakan satu dua bagian tenaga saja, kalau tidak, tentu Leng Hong bisa menggeletak seketika. Walaupun demikian toh tidak urung Leng Hong terhuyung-huyung mundur dan hampir-hampir jatuh kalau Leng Tiat Jiao tidak lantas memeganginya. Dengan khawatir ciwan juga buru-buru hendak memeriksa keadaan Yap Leng Hong, namun si anak darah sudah datang ke hadapannya dan berkata dengan tertawa, kawanmu ini sudah terang tiada memenuhi syarat untuk menemui Kang Tai Hiap. Sekarang coba kau ini habis berkata, kontan ia terus meninju dada siyao ciwan. Cepat ciwan menangkis sambil membuka telapak tangan untuk menangkap kepalan si nona, plak, ciwan merasa telapak tangannya pedas kesakitan. Baik, kepandayanmu memang lebih tinggi sedikit. Silakan menerima lagi serangan ini, seru si nona dengan tertawa. Berbareng kepalan lantas menjotos pula dari depan, sekali ini tenaganya telah bertambah kuat pula. Cepat ciwan menggeser ke samping dengan Tian Lopo Hoat. Sinona bersuara, katanya, eh, pintar juga caramu menghindarkan diri menyusul ia lantas mendesak maju dan hendak menyerang lagi. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara bentakan seorang, anak kau, jangan sembrono. Sinona terkejut, cepat ia berhenti menyerang, katanya sambil berpaling, ayah, aku tiada maksud membuat susah mereka, aku hanya ingin mengenyahkan mereka saja. Kiranya anak darah ini bernama Kang Hiao Hau, puteri tunggal kesayangan Kang Hietian. Karena nama Kang Hietian teramat besar dan sering orang ingin minta petunjuk ilmu silat padanya. Sehingga sedikit membuat repot. Maka Kang Hiao Hau lantas menggunakan caranya sendiri di luar tahu ayahnya untuk menghalau tetamu yang berkunjung, kecuali kalau seng tamu dapat menangkan dia barulah diperbolehkan menemui seng ayah. Perbuatan Kang Hiao Hau yang jahil ini mengakibatkan sekian lamanya Kang Hietian tidak mendapat kunjungan tamu. Hal ini sangat mengherankan, diam-diam ia pun menduga pasti putrinya yang nakal itulah yang men gila. Betul juga hari ini telah dipergokinya. Begitulah selagi Chi Wan hendak mulai bicara, tiba-tiba Kang Hietian sudah menegur lebih dulu, apakah saudara ini dari Jing Xiapei? Numpang tanya, Xiao Jing Hang Xiao Lo Yacu itu pernah apa dengan kau? Kiranya sekali lihat saja segera Kang Hietian mengenali Tian Lo Po Hoat yang dimainkan Xiao Chi Wan tadi, yang merupakan kepandayan turun-temurun dari keluarga Xiao. Cepat Chi Wan memberi hormat dan menjawab, beliau adalah kakekku, beliau yang telah menyuruh aku mengunjungi Kang Tai Hiap. Hei Tian terkejut, cepat ia membalas hormat. Lalu dengan kering ia membentak putrinya, Hiao Hau, benar-benar keterlaluan kau ini, Hayo Lekas menjurah kepada Xiao Shok Shok serta meminta maaf. Dengan sendirinya Kang Hiao Hau juga tahu riwayatengkongnya, yaitu Kang Lem, dan tahu hubungan apa antara keluarganya dengan keluarga Xiao, geruan ia terkejut dan merasa perbuatannya sekali ini benar-benar telah menerbitkan Onar. Ia menjadi takut dan malu. Terpaksa ia melangkah maju dan menjurah kepada Xiao Chi Wan. Ah, apa yang terjadi tadi juga tak bisa menyalahkan adik cilik ini, aku sendiri tidak memberitahukan namaku, dari mana dia kenal aku. Sudahlah, adik cilik jangan banyak adat, demikian kata Chi Wan dan hanya menerima penghormatan sekadarnya dari Kang Hiao Hau. Diam-diam Hiao Hau merasa berterima kasih atas ucapan Chi Wan itu. Sebab sesungguhnya dia yang salah, begitu berhadapan tanpa bertanya nama sang tamu segera ia mengajaknya bertanding. Air muka Kang Hiao Tian tampak tenang kembali dan berkata pula, untung Xiao Shok Shok suka bermurah hati padamu, kalau tidak, tentu kau harus terima rangketan yang setimpal. Sekarang lekas minta maaf juga kepada tuan tamu itu. Sebenarnya Yap Leng Hang juga sangat mendengkol dan penasaran, tapi demi melihat anak darah itu dimarahi Seng Ayah, ia menjadi merasa kasihan, cepat dia berkata, ah, atas petunjuk beberapa jurus dari nona tadi aku justru merasa berterima kasih, masakah aku, aku berani menyalahkan dia. Watak Kang Hiao Hau memang suka dipuji Sanjung, diam-diam ia merasa senang atas perkataan Yap Leng Hang itu, segera ia berkata, engkau terlalu rendah hati. Akulah yang salah, harap engkau suka memberi maaf, habis berkata ia lantas memberi hormat. Dengan gembira cepat Leng Hang membalas hormat. Anak kau, lekas memberitahukan kakek, katakan Xiao Shok Shok telah datang kata hatian. Chi Wan sendiri karena ada urusan penting, tanpa menunggu lagi ia lantas menutur, Kang Tai Hiap, kunjunganku ini selain kunjungan kekeluargaan biasa, juga secara kebetulan ingin memohon bantuan kepada Kang Tai Hiap berhubung dengan sesuatu peristiwa yang kami alami di tengah perjalanan. Kita adalah orang sendiri, seharusnya kita jangan sungkan-sungkan dan menyebut Tai Hiap apa segala. Numpang tanya, berapa usia Xiao Heng tahun ini tanya Hietian. Xiao Teh tahun ini berumur 33 tahun, terpaksa Chi Wan menjawab. Jika demikian aku ada lebih tua beberapa tahun, maka aku tak sungkan-sungkan lagi akan memanggil Lao Teh, adik, padamu, kata Hietian dengan tertawa. Ada urusan apakah yang Lao Teh inginkan bantuanku, sedapat mungkin tentu akanku bantu. Marilah kita bicara di dalam rumah saja. Kedua sobat ini pun silakan masuk ke dalam sana, diam-diam Chi Wan memuji atas baik budi Kang Hietian itu. Sesudah masuk ke ruangan tamu dan mengambil tempat duduk, baru saja Chi Wan hendak membuka suara, tiba-tiba terdengar suara seruan seorang, wah, benar-benar tamu yang jarang terdapat. Saudara cilik keluarga Xiao Yang manakah yang datang ini? Kiranya orang ini adalah Kang Lem, ayah Kang Hietian. Kang Hiao Hou tampak mengiring di samping seng kakek. Cepat Chi Wan berbangkit dan memperkenalkan namanya sendiri. Ai, seng tempo benar-benar berlalu dengan cepat, demikian Kang Lem menerocos pula, waktu melihat kau tempo dulu, kau masih anak yang ingusan, tapi sekarang kau sudah berubah menjadi seorang jago gemilang di dunia Kang Ngou? Apakah kakekmu sehat-sehat saja? Bagaimana dengan toakomu? Apakah sendiri sudah berkeluarga? Meski usia Kang Lem sudah hampir 60 tahun, tapi tabiatnya masih tetap belum berubah, masih suka ceriwis dan suka membual. Padahal dulu waktu diadatang ke jingsia dan bertemu dengan Chi Wan, tatkala mana umur Chi Wan juga sudah belasan tahun dan bukan anak kecil yang masih hingusan. Demi sopan santun terpaksa Chi Wan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan Kang Lem, kakek sehat-sehat saja, tahun yang lalu beliau baru mengadakan ulang tahun ke-80 dan hanya dirayakan secara sederhana bersama anggota keluarga saja. Toa Ko sendiri sudah meninggalkan rumah dan menjadi hwasyo di Siau IIMC pada 3 tahun yang lalu. Siau Tid sendiri belum berkeluarga. Kiranya ayah Siau Chi Wan sudah lama meninggal dunia, dia punya seorang kakak laki-laki dan kakak perempuan. Kakak perempuannya diperistri oleh Kang Chong Hoa, murid pertama Lui Chin Chu, ketua Butong Pei yang sekarang. Kakak laki-laki Chi Wan bernama Siau Chi Hang dan telah mencintai adik perempuan Kang Chong Hoa yang bernama Kang Tiawong Hoa. Tapi Kang Tiawong Hoa sudah mempunyai kekasih sendiri, karena patah hati, akhirnya Siau Chi Hang masuk ke Siau Lim Si dengan mengangkat Tai Pi Sian Su sebagai guru. Tanpa sebab mengapa engkohmu mendadak menjadi hwasyo? Jika demikian kau harus lekas berumah tangga, ujar Kang Lem. Apakah kau sudah mempunyai pilihan? Sendiri? Baiklah biar aku ingat-ingat apakah ada seorang nona yang cocok untukmu. Keruan Chi Wan menjadi serbarunyam, cepat ia menjawab, ah, soal ini tidak perlu buru-buru, aku. Hahaha, usiamu sudah 30 lebih, buat apa kau masih malu-malu segala kata Kang Lem dengan tertawa. Ya, mungkin kau terlalu tekun belajar silat sehingga melupakan soal maha penting bagi orang hidup ini. Ilmu silat memang perlu dipelajari juga, misalnya aku, waktu umurku sebaya dengan Hiau Hoa sekarang, sama sekali aku belum kenal ilmu silat segala. Tatkala itu kakekmu menjadi guru sekolah Tan Kongcu dari saudara angkatku. Setiap kali mereka berlatih silat di taman belakang, diam-diam aku lantas mengintip dan ikut belajar. Cerita ayah ini masakah si Yau Hiante tidak mengetahui ujar Hei Tian dengan tersenyum. Ya, cerita ini entah sudah berapa kali ku dengar dari Yaya, kakek, Hiau Hoa menambahkan juga dengan tertawa. Baiklah, asal kalian tahu saja, kata Kang Lem dengan sungguh-sungguh. Aku justru ingin kalian mengetahui betapa susah payahku dahulu itu. Kalian sekarang sih gampang saja, belajar silat sudah ada gurunya. Namun demikian, belajar silat dan berumah tangga adalah dua hal yang sama pentingnya. Sesudah berumah tangga toh tidak menghalangi belajar silat. Pada waktu berumur dua puluh lebih aku sudah berumah tangga, tapi ilmu silatku makin berlatih makin baik. Ayahmu, kata-kata ini ditujukan kepada Hiau Hoa, belum berusia dua puluh juga sudah menikah dengan ibumu dan ilmu. Silatnya bahkan jauh lebih hebat daripada aku. Sebab itulah, si Yau Hiante. Diam-diam Chi Wan mengeluh, ia tahu tak Kang Lem, kalau sudah menerocos, maka susahlah untuk dihentikan. Tapi demi sopan santun terpaksa ia harus berlagak seperti kaum muda yang sedang menerima petuah dengan hormat dari orang tua. Sebaliknya Kang Hei Tian lantas merasa sikap Chi Wan itu agak kaku-kaku, mendadak, ia teringat dan cepat berkata, Si Yau Hiante, bukankah kau mengatakan ada sesuatu urusan penting? Jika demikian bolahlah kau menjelaskan dulu urusan pokoknya. Dengan demikian barulah pidato Kang Lem yang panjang lebar itu dapat dihentikan. Rupanya Kang Lem menjadi rikuh juga, segera ia berkata dengan tertawa, Benar, bila kau ada urusan penting bolahlah kau terangkan kepada Hei Tian. Habis itu barulah kita bicara pula tentang urusanmu yang tidak kurang pentingnya. Sesudah Chi Wan meminta maaf kepada Kang Lem, lalu ia berpaling kepada Kang Hei Tian dan mulai menutur, di dalam Tian Li Hwe ada seorang Hiang Chu yang bernama Libun Sing, apakah Kang Toa Ko kenal namanya? Oh, apakah kau maksudkan Pat Kua Tu Libun Sing? Aku tahu dia adalah seorang laki-laki sejari. Ada apakah mengenai dia? Beberapa hari lalu aku telah bertemu dia di atas Taisan, dia sudah terbunuh oleh kawanan anjing pemburu kerajaan, tutur Chi Wan. Hei Tian terkejut, ha, dia terbunuh. Sayang, sungguh sayang. Ilmu silatnya toh tidak lemah, kenapa kawanan alap-palap dan anjing pemburu kerajaan mampu membunuhnya? Selain itu, dia meninggalkan pula seorang putra, lalu secara singkat Chi Wan menceritakan apa yang terjadi di puncak Taisan tempoh hari. Usiaku belum terlalu tua, tokoh bulim yang jauh lebih terkemuka daripadaku masih sangat banyak, sebab itulah sampai saat ini aku belum punya pikiran untuk menerima murid, aku telah banyak menolak permohonan orang, demikian kata Hei Tian. Tapi putra Libun Sing ini pastilah akan kuterima sebagai murid agar tidak mengecewakan harapan alihnya. Dan dimanakah anak itu? Kenapa tidak kau bawa kes ini? Tadi di tempat beberapa pululi dari sini, bocah itu telah diculik oleh seorang penjahat wanita tutur Chi Wan. Ha, bisa terjadi demikian seru Hei Tian dengan kaget dan gusar. Ada orang berani melakukan kejahatan di depan matakus ini? Penjahat wanita macam apakah dia? Lalu Chi Wan menceritakan peristiwa tadi. Oh, kiranya dia pandai menotok Hiatsu dengan ujung cambuk Hei Tian menegas. Sekilas terbayanglah jago-jago silat yang terkemuka dari berbagai cabang dan golongan, tapi seketika itu susah juga menyelidiki asal-usul penjahat wanita itu. Setelah berpikir sejenak, kemudian Hei Tian berkata pula, sekarang sudah lewat dua jam, kawanan penjahat itu tentu sudah meninggalkan wilayah Tong Pengkoan. Hai, Hiao Hau, semuanya gara-garamu, coba kalau kau tidak membuat onar, tentu kita. Ayah, biarlah ku kejar bangsat wanita itu dengan Jik Leong Ki, si naga kuning, nama kuda, untuk menebus kesalahan anak tadi, kata Hiao Hau cepat sambil berbangkit. Boleh juga, tapi belum tentu dapat menyusulnya, kata Hei Tian. Kau boleh membawa serta beberapa kartu namaku untuk disampaikan kepada pemimpin cabang Kepang, organisasi kaum pengemis, Ditechiu serta para Chiampuad di dunia persilatan, mintalah bantuan mereka agar menyebarkan Eng Hiong Tiap, undangan para pahlawan, dan Lok Lin Chian, panah pengenal para begal, untuk menyelidiki jejak bangsat wanita itu. Setiba Ditechiu lantas boleh kau tinggal pulang saja. Hati Chi Wan merasa lega demi mendengar ucapan Hei Tian itu. Ia tahu nama Kang Hei Tian sangat tersohor dan disegani di dunia persilatan, pula hubungannya sangat luas. Bila mana Eng Hiong Tiap dan Lok Lin Chian itu sudah tersebar, tentu akan sangat mudah mendapatkan berita tentang orang yang akan dicarinya. Sebabnya Kang Hei Tian memberi kesempatan kepada putrinya untuk keluar rumah adalah sekalian ingin menggembleng anak darah itu agar mendapat pengalaman di dunia Kang Ou. Jik Lyong Ki yang dikatakan itu adalah satu di antara dua ekor kuda bagus pemberian dan ucumu daulu. Kuda itu sehari dapat berlari ribuan li jauhnya, maka untuk pulang pergi ke Ditechiu paling-paling hanya diperlukan waktu tiga hari saja. Menurut perkiraan Hei Tian, biarpun kepandaian penjahat wanita itu sangat tinggi, tapi ia yakin putrinya itu tentu sanggup melawannya, apalagi dia membawa kartu namanya, sepanjang jalan tentu gampang meminta bantuan tokoh-tokoh persilatan. Tapi ini pun merupakan pertama kalinya Kang Hiao Hou berkelana di Kang Ou, dengan sendirinya Hei Tian memberi pesan-pesan seperlunya. Ia menyuruh putrinya membawa pedang pusakanya serta baju kutang wasiat milik ibunya. Dipesankan pula bila ketemukan musuh liai, kalau tak mampu melawan hendaklah lekas lari pulang saja. Kalau tidak kepergok musuh, setiba di Tociu dan menyampaikan kartu namanya kepada N.I.O. Tociu dari Kepang, selekasnya juga putrinya diharuskan pulang. Dengan mailman Hiao Hou mengiakan, katanya, aku sudah bukan anak kecil lagi, mengapa ayah menganggap aku seperti anak yang tidak tahu apa-apa saja? Harap ayah janganlah khawatir. Aku pun sudah lama tidak pernah keluar, maka aku juga ingin ikut-ikut melemaskan otot, demikian tiba-tiba Kang Lam berkata. Hei Tian melengat. Apakah hengkau juga ingin pergi? Ayah tanyanya. Aku toh belum terlalu tua, apakah kau ingin aku hidup menganggur di rumah saja sahut Kang Lam? Sekarang aku ingin pesiar keluar, hendaklah kau tidak merintangi aku. Anak tidak berani, kata Hei Tian, cuma, cuma apa? Kau khawatirkan ilmu silatku tidak cukup Kang Lam menegas. Kau toh tahu juga pengalamanku di masa lampau. Sekarang aku telah berlatih pula selama 20 tahun, andaikan tidak dapat mengungguli kau juga tidak sampai dikalahkan orang lain. Apakah kau khawatir aku membuat malu dirimu? Ah, mana anak berani berpikir demikian sahut Hei Tian cepat. Kang Lam tidak peduli lagi, Ia bicara terus, betapapun aku toh lebih kuat daripada Hiao Hau, pengalamanku juga lebih luas. Kalau Hau Ji dapat pergi, tentu aku pun boleh pergi. Pula aku tidak ingin didampingi olahmu, jika bersama kau, tentu musuh akan menyikir jauh-jauh, kawan-kawanmu pun cuma kenal aku sebagai ayah. Kang Tai Hiap, Kang Hei Tian, dengan demikian perjalananku menjadi tiada artinya lagi. Maka sebaiknya kau tinggal di rumah saja menemani tamu, kau tidak boleh menguntit perjalananku. Hanya sedikit urusan kecil saja masakah kau khawatir aku tidak sanggup memberskannya. Hei Tian cukup kenal wata ayahnya. Meski suka berkelakar, tapi kalau sudah sungguh-sungguh, maka tidak dapat dibantah lagi. Apalagi yang diucapkan Kang Lam juga ada benarnya, sesudah berlatih puluhan tahun, tokoh bulim yang dapat menandingi dia sesungguhnya juga tidak banyak lagi. Terpaksa Hei Tian tunduk dan berkata, jika ayah ingin pergi, bolahlah silakan menunggang Pek Liyong Ki, si naga putih, nama kuda, saja. Kang Lam menjadi girang, katanya kepada Hiau Hu dengan tertawa, huji, biarlah kita masing-masing. Mengambil satu jurusan, bukankah kawanan penjahat wanita itu melarikan diri dengan berpencar? Maka kau mencari kejurusan timur dan selatan, aku menguber ke barat dan utara, coba siapa lebih beruntung menemukan jejak musuh. Siapa yang ketemukan musuh lebih dulu harus segera melepaskan Coa Yam Chian, panah berapi, sebagai tanda, dengan demikian kita akan selalu berhubungan dengan baik. Ya, kira demikian sangat baik, aku justru khawatir kakek menganggap aku sebagai anak kecil dan tidak memberi kesempatan padaku untuk memperlihatkan ketangkasanku, ujar Hiau Hu dengan tertawa. Kang Hei Tian tahu ayahnya paling sayang kepada Hiau Hu, dengan kira membagi tugas itu diam-diam orang tua itu dapat melindungi si anak darah, tapi tampaknya saja anak darah itu telah dibiarkan keluar sendirian. Begitulah, kalau Kang Lam dan Kang Hiau Hu bergembira Ria, adalah sebaliknya Siou Chi Wan merasa sangat rikuh, ia berkata, karena urusanku ini terpaksa mesti membuat repot kepada adik cilik, bahkan membuat susah kepada paman pula, sungguh aku merasa tidak enak sekali. Janganlah Hyantit bicara demikian, segera Kang Lam memotong. Kau telah membela kawan yang tak pernah kau kenal, masakah kami tak dapat menolong kau? Kenapa bicara tentang urusanmu dan urusanku apa segala? Apalagi Hei Tian sudah berjanji akan menerima anak itu sebagai murid, dengan sendirinya bocah itu adalah cucu muridku pula, dan bukankah ini pun terhitung urusanku juga. Sudahlah, kau baru pertama. Kali berkunjung ke sini, bolehlah kau bicara baik-baik dengan Hei Tian, tidak sampai tiga hari kami pasti akan pulang. Andaikan tidak dapat menangkap penjahat wanita itu, paling sedikit persoalan ini akan dapat diselidiki juga seluk-beluknya. Hei Tian kuatir kalau seng kakek sudah menerocos tentu takkan ada habis-habisnya lagi, cepat ia menariknya dan diajak berangkat, katanya, yaa yaa, lihatlah hari sudah hampir petang. Ya, benar, kita harus berangkat sekarang juga, sahut Kang Lam dengan tertawa. Sambil mengantarkan bayangan perawakan Hiao Hau yang ramping menggiurkan keluar pintu, diam-diam-liap Leng Hang menjadi linglung. Dalam pada itu Chi Wan telah berbangkit dan memperkenalkan kawannya kepada Kang Hei Tian, katanya, Kang To Ako, akan ku kenalkan kedua sahabatku ini. Yang ini adalah teman sekampungku bernama Leng Tiat Ji Yao, keponakan Leng Che Chu dari Si Yao Kim Juan. Dan sesudah Kang Hei Tian beramah-tamah sejenak dengan Leng Tiat Ji Yao, lalu Chi Wan memperkenalkan Leng Hong, dan yang ini adalah saudara angkatku, yak Leng Hong. Leng Hong tersentak dari lamunannya, cepat ia melangkah maju dan mendahului berlutut di hadapan Kang Hei Tian. Keruan Hei Tian terkejut, serunya, hi, mana boleh saudara ia menjalankan penghormatan setinggi ini? Dan baru saja ia hendak membangunkan orang, namun Leng Hong sudah menjura sambil berkata, harap Koh Hu, Paman, suami saudara perempuan ayah, menerima penghormatan keponakanmu ini. Untuk sejenak Kang Hei Tian tertegun bingung, katanya, kau, kau siapa? Tanda petik. Ini adalah surat ayah, sahut Leng Hong. Dengan heran dan ragu-ragu Hei Tian menerima surat yang diangsurkan Yap Leng Hong itu, ia coba membacanya, baru beberapa baris membaca tangannya tampak sedikit gemetar, tiba-tiba ia berseru, Lian Muai, adik Lian, lekas keluar, putra Toa Komu telah datang. Buru-buru ia membaca habis surat itu, lalu dengan rasa terharu ia memeluk Yap Leng Hong, katanya, oh, kiranya kau adalah keponakanku. Kami sudah 20 tahun lebih tak berpertemu dengan ayah bundamu. Selama ini bibimu sangat merindukan kalian. Kiranya istri Kang Hei Tian, yaitu kok Tiong Lian, mempunyai dua saudara laki-laki, kakak kedua, dan Nucumu adalah Raja Negeri Masar. Kakak tertua Yap Tiong Xiao, karena di waktu mudanya ditipu musuh sehingga salah mengaku musuh sebagai ayah dan banyak berbuat kejahatan, kemudian setelah mengetahui rahasia asal-usulnya sendiri, Yap Tiong Xiao kembali ke jalan yang benar dan berkumpul dengan saudara-saudaranya. Namun di dalam hati kecilnya ia tetap merasa malu, ia sengaja menghilang ketika Danucumu hendak menyerahkan tahta kerajaan kepadanya, cerita ini dapat dibaca dalam kisah pedang di Sungai Es, sudah terbit. Sesudah menghilang selama 20 tahun, siapa duga sekarang mendadak muncul seorang Yap Lenghang yang membawa surat ayahnya, yaitu Yap Tiong Xiao. Surat itu ditanda tangani oleh Tiong Xiao, tapi jelas adalah tulisan tangan Aoyang Wan, istri Tiong Xiao sendiri. Hei Tian masih kenal tulisan Aoyang Wan. Saking girangnya ia terus memanggil seng istri. Yap Lenghang mendadak mengaku keluarga Kang sebagai famili, sudah tentu hal ini membuat Xiao Chi Wan terkejut dan heran, tapi juga rada mendongkol, pikirnya, kiranya dia adakan keponakan Kang Tai Hiap, terang hubungan mereka jauh lebih dekat daripada aku. Tapi mengapa dia membohongi aku, bahkan minta aku memperkenalkan dia? Tapi Chi Wan adalah seorang jujur, segera ia anggap perbuatan Yap Lenghang itu tentu ada alasannya, mungkin karena dia sengaja rendah hati dan tidak mau mengaku sebagai sanak famili Kang Tai Hiap, maka tidak mau sembarangan dikatakan kepada orang lain. Jika demikian halnya juga tak dapat menyalahkan dia. Dalam pada itu kok Tiong Lian telah berlari keluar ketika mendengar seruan seng suami. Tapi dia lebih teliti daripada Kang Hei Tian, begitu keluar ia lantas berkata, dimanakah surat Toa Ko, coba ku periksa dulu. Mestinya Yap Lenghang hendak memberi salam hormat kepada seng bibi, tapi demi melihat kok Tiong Lian asyik membaca surat, terpaksa ia menunggu di samping. Terdengar Kang Hei Tian telah memberi penjelasan kepada istrinya, surat ini adalah tulisan tangan Toa Soh, Ipar, istri saudara, sendiri. Oh, aku tidak pernah kenal tulisan tangan Toa Soh, syukurlah kau masih mengenalnya, ujar Tiong Lian dengan tertawa. Wajah Hei Tian menjadi merah, diam-diam ia mengomeli seng istri yang masih ingat pada urusan di masa lampau, padahal mereka sekarang sudah sama-sama tua. Kiranya di masa mudanya dahulu Kang Hei Tian pernah dicintai oleh Aoyang Wan. Tapi sejak Aoyang Wan menikah dengan Yap Tiong Siao, selama itu mereka tidak pernah datang menjenguk keadaan Kang Hei Tian dan Kok Tiong Lian, mungkin salah satu sebabnya adalah karena hubungan asmara yang gagal di masa dahulu itu. Sebenarnya maksud Kok Tiong Lian hanya ingin mengetahui dengan pasti surat itu tulen atau palsu. Surat itu ditulis oleh Aoyang Wan, tapi nadanya adalah nada Yap Tiong Siao. Surat itu memberitahukan bahwa Tiong Siao dan istrinya sudah bertekad akan menyingkir keluar lautan untuk mencari tempat tinggal yang baru agar maksud menyerahkan tahta dari Danujumu dapat diredakan. Untuk selanjutnya mereka terangtakan pulang ke tanah air lagi, maka putranya sengaja disuruh datang pada bibinya, untuk itu diminta Kang Hei Tian berdua suka menjaga keponakannya itu. Di dalam surat Tiong Siao juga menyatakan penjelasannya berhubung di masa dahulu pernah sesat jalan, maka diharapkan putranya. Kelak akan menjadi seorang yang berguna di bawah pendidikan Kang Hei Tian. Tiong Lian menjadi terharu dengan air matu berlinang-linang, katanya dalam hati, taknya nawat tak Toako ternyata sedemikian keras, semua orang sudah memaafkan dia, tapi dia sendiri yang tetap tak mau mengampuni dirinya sendiri. Mungkin Jiko, kakak kedua, Danujumu, berulang-ulang menyebarkan orang untuk mencarinya, hal ini malah memaksa Toako menyingkir pergi sejauh mungkin. Bagaimanapun pikiran Sang Toako dengan sendirinya dapat dipahami kok Tiong Lian, maka ia tidak ragu-ragu lagi sesudah membaca surat itu. Ia simpan baik-baik surat itu, lalu bertanya kepada Leng Hong, Hiantit, apakah kau pernah pulang ke negeri leluhur, maksudnya negeri masar? Baru sekarang Leng Hong sempat memberi hormat kepada Seng Bibi, lalu menjawab, ayah menyuruh Tici, keponakan, langsung datang kepada Paman dan Bibi, bahkan beliau memberi sesuatu larangan pula padaku. Larangan apa tanya Tiong Lian dengan heran? Katanya harus menunggu sesudah putra mahkota. Kerajaan masar naik tahta barulah Tici boleh pulang untuk menjenguk sanak famili di sana, tutur Leng Hong. Malahan ayah juga meminta Bibi suka merahasiakan urusan ini agar Jicek, Paman kedua, tidak mengetahui keberadaan diriku di sini. Ya, aku paham, kata Tiong Lian sambil manggut-manggut. Ai, sesungguhnya tuh aku juga terlalu. Dia khawatir kalau-kalau Jicekmu akan memaksa kau. Menggantikan tahtanya. Tapi, baiklah, aku pasti akan menuruti keinginannya. Menjadi seorang pendekar pengelana sesungguhnya juga jauh lebih bebas dan merdeka daripada menjadi seorang raja, ujar Kang Hei Tian dengan tertawa. Tapi kepandaian Tici terlalu rendah, mungkin tak dapat melakukan kewajiban untuk menolong sesama dan membela kaum lemah sebagaimana diharapkan oleh ayah, kata Leng Hong. Sebab itulah, maka maksud ayah, maksud ayah. Apakah maksud ayahmu menyuruh kau mengangkat pamanmu ini sebagai guru Tiong Lian menegas? Leng Hong terdiam, ia merasa kikuk untuk menjawabnya. Tapi Kang Hei Tian yang beratak tulus itu sudah lantas berkata dengan ikhlas, Tici, sekarang kau sudah berada di sini, sudah tentu aku akan memenuhi harapan ayah bundamu itu. Selanjutnya bolehlah kau belajar padaku bersama Yauho. Haha, sungguh tidak nyana bahwa selama 20 tahun aku tiada punya murid, tapi sekali terima dalam sehari lantas dapat dua. Cuma sayang Putra Libun Singh itu adalah muridku yang belum pernah bertemu, entah dia ada jodoh atau tidak untuk menjadi muridku. Orang persilatan paling menghormati perguruan, guru dipandang lebih penting daripada ayah. Sebab itulah Yap Leng Hong menjadi girang sekali demi mendengar Kang Hei Tian telah suka menerimanya sebagai murid, cepat ia memberi hormat pula dan menyatakan terima kasih. Hei Tian Ko, untuk pertama kalinya kau menerima murid, sejak kini kau terhitung telah mendirikan suatu cabang persilatan tersendiri, maka upacara penerimaan murid ini harus dilakukan dengan selayaknya, sekalian memberi petuah-petuah seperlunya. Kang Hei Tian menjadi serba susah. Maklum dia sendiri tidak berpengalaman tentang upacara segala. Gurunya, yaitu Kim Si Ih, adalah seorang yang tidak suka pada ikatan adat kebiasaan, hakikatnya dia belum pernah menerima petuah atau sesuatu larangan perguruan. Ia lihat ucapan seng istri itu sangat sungguh-sungguh, terpaksa ia menjawab dengan tertawa, baiklah, harap kau bantu mengatur selaku ibu guru. Tiong Lian juga tidak membantah, segera ia menyiapkan sebuah meja sembahyangan darurat sebagai tanda abu para cosu, leluhur perguruan. Sebenarnya Kang Hei Tian hanya mempunyai dua orang cosu, pertama adalah Tok Liyong Chun Chia yang sudah lama wafat dan angkatan kedua adalah gurunya, Kim Si Ih, yang pada belasan tahun yang lalu telah mengasingkan diri bersama Kok Chi Ho A. Kalau dihitung usianya sekarang juga sudah 60 lebih dan entah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Sesudah itu lalu Tiong Lian menyuruh Yap Leng Hang berlutut, segera ia membuka upacara dan berseru, murid baru hendaklah mendengarkan dengan baik. Perguruan kita melarang, pertama, tidak boleh berhianat dan durhaka kepada perguruan, kedua, tidak boleh membunuh orang yang tak berdosa, ketiga, dilarang mengganggu dan memperkosa kaum wanita, keempat, tidak boleh. Begitulah berturut-turut ia mengucapkan 10 pasal larangan yang paling penting yang dipetiknya dari peraturan Binsan Pei, kemudian menyambung pula, jika melanggar ke 10 larangan ini, hukuman yang akan dijatuhkan adalah hukuman mati atau kalau ringan sedikitnya ilmu silatnya akan dipunahkan. Apakah kau sanggup tunduk kepada undang-undang perguruan ini? Leng Hang menjura berulang-ulang, akhirnya menjawab, Tecu menerima peraturan perguruan dengan sepenuh hati, jika melanggarnya rela menerima hukuman. Selain itu masih ada pula larangan-larangan yang tidak terlalu penting, hendaklah kau pun mendengarkan dengan baik, kata Tiong Lian pula. Dilarang mengumpulkan harta secara tidak jujur, tidak boleh berhubungan dengan kaum pembesar, dilarang menjadi pengawal kaum hartawan tanpa izin perguruan, dilarang begitulah ia uraikan beberapa pasal lagi, akhirnya ditambahkannya, dan dilarang menipu dan berdusta. Kalau melanggar larangan-larangan ini, hukumannya ialah ilmu silat dipunahkan atau kaki tangan dipatahkan serta diusir keluar dari perguruan. Apakah kau sanggup taat kepada semua peraturan ini? Leng Hang sampai berkeringat dingin terutama mendengar larangan terakhir ini. Cepat ia menjura dan menjawab, tecu akan tunduk dan taat sepenuhnya, pasti tak berani melanggar undang-undang perguruan ini. Bagus, kata Tiong Lian. Sekarang ada lagi suatu peraturan khusus, untuk ini aku hanya minta kau mentaati setengahnya saja. Dengan perasaan tak tenteram dan ragu-ragu Leng Hang menjawab dengan hormat, silakan Subo, ibu guru, menjelaskan. Maka berkatalah Tiong Lian, suhumu adalah bangsa Han, ibu angkat merangkap guruku juga orang Han, sekarang aku pun sudah ikut suami dan sudah lama aku pun menganggap diriku sebagai orang Han. Para ksatria dan pahlawan Han walaupun belum pernah berserikat dan mengangkat sumpah, tapi di dalam hati setiap orang telah mempunyai suatu janji setia, yaitu harus mengusir bangsa Boan dan menegakkan kembali kerajaan Beng. Namun kau bukanlah bangsa Han, maka aku tidak memaksa kau harus bertindak seperti pahlawan-pahlawan bangsa Han untuk melawan kerajaan Boan. Tapi paling sedikit kau pun dilarang menjadi antek pemerintah Boan dan membuat celaka ksatria-ksatria. Sebab itulah aku hanya minta kau mentaati setengahnya peraturan ini. Undang-undang perguruan kita ini tidak diadakan untukkah seorang saja, kau masih punya Sute dan Sumoai, mereka pun harus tunduk sepenuhnya kepada undang-undang perguruan kita ini. Mendadak Leng Hang mendengak dan berkata, Ucapanmu salah Subo. Tiong Lian melengak, Salah? Apakah kau tidak mau? Ibuku sendiri juga bangsa Han, jadi paling sedikit separoh dari darahku ini adalah orang Han, kata Leng Hang. Sebab itulah Tecu bersedia mentaati sepenuhnya peraturan perguruan ini. Tecu akan berbuat sepenuh tenaga seperti para ksatria bangsa Han untuk melawan Pemerintah Boan. Bila melanggar sumpah ini, Tecu rela menerima hukuman. Hahaha. Rupanya Lian Moai belum mengetahui bahwa Leng Hang adalah orang sekaum kita, kata Hayatian dengan tertawa. Dia bersama Xiao Hyante telah menyelamatkan Putra Libun Sing di puncak Taishan dan sudah bertempur dengan anjing-anjing pemburu kerajaan Boan di sana, habis ini ia lantas menceritakan yang didengarnya dari Xiao Chuan tadi. Tiong Lian sangat girang mendengar keterangan itu, ia membangunkan Leng Hang dan berkata, keponakan yang baik, murid yang bagus, sejak kini kau adalah Chiang Bun Tecu, murid ahli waris, perguruan kita. Menurut peraturan Bu Lin, yang diangkat menjadi pewaris biasanya adalah murid pertama. Tapi peraturan ini pun tidak mutlak, misalnya Lusinio, begitu pula kok Tiong Lian sendiri, dia adalah murid terbuncit dari Bin Sanpei, tapi toh diangkat menjadi pewaris ketua. Sudah tentu Yap Leng Hang sangat girang, tapi lahirnya ia memperlihatkan rasa gugup dan berkata, ah, tentang ini, tentang ini sebaiknya tunggu dulu kepada Kong Hisu Teh saja, dia adalah keturunan pahlawan dan bangsa Han. Pula masih ada Hiau Hau Sumo Ai. Hei Tian bergelak tertawa, katanya, Sudahlah, apa yang dikatakan ibu gurumu memang cocok dengan pikiranku. Tentang Kong Hi belum lagi diketahui apakah dia ada jodoh sebagai muridku atau tidak, pula usianya juga masih terlalu kecil. Lebih-lebih Sumo Aimu itu, dia adalah nona yang nakal, tidak mungkin dapat diangkat menjadi Chiang Bun Jin. Dengan girang Leng Hang lantas mengaturkan terima kasih pula. Dan baru sekaranglah Xiao Chiuan dan Leng Tiat Jiu sempat memberi selamat kepada Leng Hang. Lalu Chiuan memberitahukan maksudnya akan segera pulang untuk membantu pergerakan Leng Tian Lok yang telah disiapkan itu. Tapi Kang Hei Tian telah menahan mereka agar tinggal lagi beberapa hari, terutama mengenai Li Kong Hei yang belum diketahui kabar beritanya itu, maka terpaksa Chiuan menurut, ia pikir akan menunggu pulangnya Kang Leng dan Kang Hiau yang tentu akan membawa kabar tentang diri Li Kong Hei. Tak terduga, tiga hari telah berlalu dengan cepat, tapi Kang Leng dan cucu perempuannya itu belum tampak pulang. Padahal jarak Te Chiu tidak terlalu jauh, kuda tunggangan mereka pun kuda-kuda pilihan, sepantasnya dalam waktu tiga hari mereka dapat pergi dan pulang. Walaupun yakin ayah dan putrinya itu pasti tidak mengalami sesuatu bahaya, tapi Kang Hei Tian rada berkhawatir juga. Ia tahu seng ayah biasanya suka bergaul dan suka kepada keramaian, setiba di Te Chiu boleh jadi orang tua itu telah ditahan untuk tinggal lebih lama oleh kawan-kawan dari Kepang. Sedangkan Hiau yang juga baru pertama kali mengembara, di bawah lindungan kakeknya boleh jadi juga ingin pesiar beberapa hari lebih lama. Maka Hei Tian lantas berunding dengan seng istri, mereka mengambil keputusan untuk menunggu tiga hari lagi, bila yang dinantikan tetap tidak pulang barulah Hei Tian sendiri akan berangkat mencarinya. Karena kejadian luar biasa itu, terpaksa Chiuan dan Tiat Jiao mesti tinggal tiga hari lagi di rumah Kang Hei Tian. Begitulah dengan cepat tiga hari yang kedua telah berlalu pula. Pada malam terakhir, tak kala itu sudah lewat tengah malam, dengan rasa khawatir Hei Tian asik bicara bersama Chiuan dan Tiat Jiao di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara meringkiknya koda di luar. Dengan girang Hei Tian berseru, Ha, tentu mereka sudah pulang. Dengan cepat mereka lantas memburu keluar untuk menyambut. Malam itu kebetulan malam terang bulan. Tapi mereka menjadi terkejut ketika melihat yang pulang hanya Kang Lem seorang saja. Ayah, hanya, hanya engkau sendiri saja? Dimanakah huji tanya Hei Tian dengan khawatir? Ternyata Kang Lem juga tidak kurang kagetnya mendengar pertanyaan itu. He, apa huji belum pulang? Kukira dia sudah pulang lebih dulu, demikian Kang Lem balas bertanya. Eh, mengapa kuda ayah telah berganti tiba-tiba kok Tiong Lian berseru? Dan baru sekarang Kang Hei Tian dapat melihat jelas bahwa kuda tunggangan itu memang bukan Beg Liong Ki yang dibawa Seng Ayah ketika berangkat tempoh hari, yang dibawa pulang sekarang ternyata adalah seekor kuda hitam. Perbedaan kuda itu sebenarnya sangat mencolok, soalnya Kang Hei Tian hanya menguatirkan keselamatan putrinya sehingga tidak memperhatikan kuda tunggangan Kang Lem itu. Karena pertanyaan Tiong Lian itu. Kang Lem tampak kikuk dan serba susah, akhirnya ia bicara juga, Sekali ini aku benar-benar kena diingusi anak kecil. Aku telah ditipu oleh seorang penjahat wanita. Oh, apakah ayah telah ketemukan penjahat wanita itu tanya Hei Tian. Diam-diam ia bersyukur bahwa paling sedikit persoalannya telah ada petunjuk-petunjuk yang menguntungkan. Sambil berjalan masuk ke dalam ruangan tamu dan ambil tempat duduk, Kang Lem menghela nafas dan berkata pula, Aku memang memergoki seorang penjahat wanita, tapi bukan orang yang kita cari. Apa bukan komplotan penjahat-penjahat wanita itu Chi Wan menegas? Ya, memang komplotannya, tapi bukanlah pentolannya, hanya seorang dayangnya saja, sahut Kang Lem. Kiranya pada hari kedua sesudah Kang Lem berangkat, di tengah jalan ia lantas berjumpa dengan seorang wanita muda berkuda yang mencurigakan. Usia dan dandanannya cocok dengan keterangan si Chi Wan, hanya saja tidak membawa anak kecil. Sudah tentu kuda yang ditunggangi wanita muda itu tidak dapat menandingi Pek Liongki yang ditunggangi Kang Lem, maka dengan cepat Kang Lem dapat menyusul wanita itu dan menegurnya. Semula wanita muda itu hendak melawan, tapi Kang Lem tidak ingin membuat susah padanya, hanya dengan tenaga pukulan dari jauh ia membinasakan kuda tunggangan wanita itu. Melihat kelihayaan Kang Lem itu, rupanya si wanita muda lantas dapat menerka dengan siapa dia sedang berhadapan. Segera dengan lagak penasaran dan marah-marah ia mengomel, bukankah engkau adalah Kang Loyacu yang tersohor itu? Kau adalah jago tua, ksatria besar, mengapa menganiaya seorang wanita lemah seperti diriku ini? Tapi Kang Lem menjawab, kau tidak perlu menyangkal. Aku tahu kau adalah komplotan penjahat-penjahat wanita yang kemarin telah menculik seorang anak laki-laki di wilayah Tong Pengkoan ini. Terang kau pun pahamilmu silat, mengapa bilang seorang wanita lemah? Ai, Kang Loyacu, engkau adalah jago tua yang dikagumi setiap orang Kang Ngau, semula aku percaya engkau adalah seorang jujur dan baik hati, tapi ternyata engkau sedemikian tidak bijaksana. Aku tidak bijaksana. Di mana letak kesalahanku? Coba katakan sahut Kang Lem. Tentang kesalahanmu sih terlalu banyak, ujar si wanita muda. Rupanya ia sengaja mengulur tempo, maka bicaranya sengaja mengada. Ada dan bertele-tele. Kau ingin tahu kesalahanmu? Baiklah, coba dengarkan. Pertama, kau tidak tahu siapakah kami ini dan ada hubungan apa dengan bocah itu, mengapa kau berani menuduh kami adalah kawanan penjahat? Kedua, saya umpama benar kami adalah kawanan penjahat, orang menangkap penjahat harus ada bukti, tanpa bukti. Masakah kau boleh sebarang menuduh aku sebagai penjahat? Padahal aku hanya seorang diri, di mana anak laki-laki yang kau maksudkan itu? Ketiga, walaupun aku juga paham sedikit ilmu silat, tapi kalau dibandingkan Kang Loyacu yang tergolong jago kelas 1, maka perbedaannya adalah mirip kambing melawan harimau, di hadapanmu bukankah aku boleh disebut sebagai wanita lemah? Hati Kang Lem merasa syur karena dipuji dan diumpak oleh wanita muda itu, diam-diam ia merasa apa yang dikatakannya itu juga ada benarnya. Segera ia berkata, aku tidak ingin mempersulit dirimu, tapi lantaran anak laki-laki Shili itu adalah cucu muridku, maka aku harus meminta kembali dari tangan kalian. Bukankah komplotanmu yang telah menculik bocah itu? Tentang ini kau masih coba menyangkal? Bilakah aku menyangkal sahut wanita itu dengan tertawa? Akan tetapi orang yang telah merampas bocah itu dari tangan kawanmu itu adalah Syochia, Nona Junjungan, kami. Aku cuma salah seorang dayangnya saja. Bagus, sedikitnya aku telah mendapatkan beritanya, kata Kang Lem dengan girang. Nah, coba terangkan, siapakah Syochia kalian itu? Mengapa dia menculik Putra Libun Singh? Hayo Lekas mengaku. Tentang Syochia kami, beliau bernama Kiseng In, berjuluk Jian Jiu Kuan Im, si Dewi Kuan Im bertangan seribu. Loh Yacu sudah banyak berpengalaman, tentu pernah mendengar nama Syochia kami, bukan? Jian Jiu Kuan Im apa segala? Tidak, tidak pernah ku dengar nama demikian, sahut Kang Lem sambil menggeleng. Bagaimana asal usulnya? Tidak, coba kau, katakan dulu untuk apa dia menculik anak itu. Tentang asal usulnya boleh disambung nanti. Ai, rupanya Kang Lo Yacu ini sudah pikun tiba-tiba wanita itu menghela nafas. Hus, mengapa kau mengatakan aku pikun semprot Kang Lem? Habis, engkau tentunya sudah tahu bahwa aku cuma seorang pelayan saja, apa yang hendak diperbuat oleh Seng Majikan, dari mana seorang pelayan dapat tahu. Tapi menurut nadamu tadi bukankah kau hendak mengatakan di antara Syochia kalian ada hubungan apa-apa dengan anak itu? Sebaliknya kau mengatakan aku tidak boleh sebarangan menuduh Syochiamu sebagai penjahat. Ai, Kang Lo Yacu rupanya benar-benar sudah pikun sahut si wanita dengan tertawa. Memang tadi aku mengatakan kau jangan sebarangan menuduh Syochia kami sebagai penjahat, sebabnya aku berkata demikian adalah lantaran aku tahu benar beliau bukan penjahat, sebab itu pula aku berani memastikan bahwa beliau tentu ada hubungan sesuatu dengan anak Sili itu. Kalau tidak, buat apalagi beliau mesti bersusah-susah merampasnya dari kawalan temanmu. Ada pun tentang hubungan apa di antara Syochia dan Bocah itu, karena Syochia tidak memberitahu padaku, dari mana aku dapat mengetahui? Begitulah wanita muda itu sengaja bicara putar kayun ke sana kemari, kesimpulan terakhir tetap sama, yaitu tidak tahu. Sudahlah, kau tidak perlu melantur lagi. Aku hanya ingin tanya, sebenarnya siapakah Syochia kalian itu? Syochia ialah Syochia, jika kau ingin tahu asal-usulnya, wah, untuk ini aku harus mengingat-ingat dulu. Ya, sebaiknya harus diceritakan mulai kakek moyangnya saja supaya jelas. Tapi, ai, bicara sekian lamanya mulutku menjadi kering, marilah kita mencari suatu tempat minum, biarlah aku mengobrol lebih asik dengan loyacu. Buset demikian Kang Lam menggerutu dalam hati. Sejak kecil aku dinamakan orang sebagai si Kang Lam yang ceriwis, tapi tampaknya budak setan ini jauh lebih ceriwis daripadaku. Kan bisa runyam kalau aku mengikuti obrolannya yang bertele-tele dan akan membuang tempo belaka. Dalam pada itu senja sudah tiba, suara burung gaok ramai di angkasa sedang pulang ke sarang. Betapapun polosnya Kang Lam juga sudah punya pengalaman berpuluh tahun, sudah tentu ia tidak mudah terjebak oleh tipu mengulur waktu si wanita muda. Cepat ia menyela dan berkata, Sudahlah, aku tidak ingin tahu asal-usul syociamu itu. Menuju ke jurusan mana syociamu, coba katakan. Sesudah ku susul dia, dengan sendirinya aku akan tanya asal-usulnya. Untuk memberitahukan ke jurusan mana syocia kami telah pergi adalah soal gampang, sahut si wanita muda dengan licin. Tapi apakah Kang Lo Yacu tidak khawatir akan dibohongi olehku? Benar, maka biarlah kau yang menunjukkan jalannya padaku, kata Kang Lam. Jikakah suka bicara, maka bolehlah di tengah jalan kau menceritakan asal-usul syociamu. Boleh kau mulai dari sejarah kakek moyangnya tiga turunan atau tujuh turunan, asal saja perjalanan tidak terhambat. Baik, Kang Lo Yacu, masakah aku berani menolak untuk menjadi penunjuk jalan bagi seorang jago tua yang termasyur? Bahkan aku merasa sangat terhormat. Sudahlah, jangan banyak mulut lagi. Lekas berangkat seru Kang Lam dengan tak sabar. Tem, tapi ada suatu kesulitan pula tiba-tiba Dayang itu berkata. Kesulitan apalagi Kang Lam menegas dengan kurang senang. Habis, Kang Lo Yacu telah memukul mati kudaku, apa sekarang aku disuruh berlari mengikuti kau. Padahal kudamu sedemikian cepat larinya, sebaliknya tenagaku terlalu lemah. Ya, ini, ini Kang Lam menjadi bingung sendiri sambil menggaruk-garuk kepala. Sesudah berpikir sejenak, akhirnya ia berkata, Baiklah, kau boleh naik ke atas kudaku sekalian. Ah, mana boleh jadi begini seru si Dayang dengan tertawa genit. Meski engkau cocok untuk menjadi kakeku, tapi apapun juga engkau adalah seorang lelaki. Untuk mengatakan terus terang, meski usiaku baru delapan belas tahun, tapi aku sudah bertunangan. Calon suamiku itu justru sangat cemburu, bila dia melihat aku menunggang kuda bersama seorang lelaki, wah, tentu bisa runyam. Sesudah berpikir, akhirnya terpaksa Kang Lam berkata, Ya, sudahlah, boleh kau menunggang kudaku ini. Tapi awas, kau harus menurut pada perintahku. Ini, lihat. Mendadak ia memukul ke depan, kontan sebatang pohon yang tanggung besarnya dalam jarak 3-4 meter lantas tumbang oleh tenaga pukulannya. Dayang itu terkejut, tapi pura-pura tertawa dan berkata, Kang loyacu, apa sih maksudmu ini? Bukankah sudah ku katakan bahwa aku merasa terhormat dapat mengabdi kepada seorang lociampu dan seorang jago tua, Masakah aku berani membangkang lagi kepada perintahmu? Walaupun merasa syur karena disanjung puji, tapi Kang Lam pura-pura kreng, katanya, Aku tidak suka dipuji, kau tidak perlu bicara muluk-muluk. Awas, kau boleh menunggang kudaku ini dan aku akan ikut dari belakang. Tapi awas, jangan kau main gila, jarakmu dari ku tidak boleh jauh-jauh, bila ku katakan berhenti dan kau harus lantas berhenti. Kalau tidak, sekali pukul dari jauh tentu akan mampus, pohon tadi adalah sebagai contoh. Ai, Kang loyacu benar-benar terlalu banyak curiga, masakah aku akan menipu seekor kudamu demikian sahut si wanita? Apalagi kera bagaimana aku mengetahui jarakmu tertinggal jauh atau tidak? Apakah suruh aku berulang-ulang menoleh untuk melihat kau? Kudaku ini sudah terlatih baik, kau tidak perlu mencambuknya, asal dia berlari dalam kecepatan biasa saja tentu aku dapat menyusulnya, kata Kang Lam. Kiranya ginkang Kang Lam sekarang sudah sangat tinggi, kalau kuda biasa saja takkan lebih cepat daripada dia. Hanya saja kalau berlari jarak jauh, terutama dibandingkan pek liongki ini, tentu payah juga bagi Kang Lam untuk menyusulnya. Kudamu ini tampaknya sangat tangkas, cuma jangan-jangan tidak mau menurut perintah orang yang tak dikenalnya ujar si Dayang. Tidak, dia sangat menurut padaku, kata Kang Lam. Lalu ia tepuk-tepuk bunggung pek liongki. Kuda itu ternyata sangat cerdik, segera ia berjongkoh hingga si Dayang dapat naik ke atas bunggungnya dengan mudah sekali. Begitulah, karena buru-buru ingin menyusul pentolan penjahat wanita itu, maka Kang Lam suka mengalah dan membiarkan Dayang itu menunggang kudanya. Ia pikir dirinya toh akan mengintil dari belakang, pula kuda itu sangat menurut pada perintahnya, tentu takkan terjadi sesuatu yang diluar dugaan. Siapa tahu, begitu si Dayang sudah berada di atas kuda, mendadak cambuknya bekerja, tar, seketika pek liongki pentang keempat kakinya dan berlari ke depan secepat terbang. Keruan Kang Lam terkejut, cepat ia mengejar sambil membentak, berhenti. Lekas berhenti. Awas, segera aku akan memukul. Tapi si Dayang menjawab dengan suaranya ring, Kang Lo Yacu, engkau adalah seorang ksatria termasyur, jika kau tidak takut ditertawai orang. Bolehlah kau memukul mati seorang wanita lemah seperti diriku ini. Kang Lam sudah angkat tangannya dan siap memukul dari jauh. Tapi ia menjadi ragu-ragu, kalau dia membinasakan kuda saja, rasanya sayang karena kuda itu adalah kuda mestika kesayangannya. Lantaran ragu-ragu itulah dalam sekejap saja jaraknya dengan kuda putih itu sudah belasan meter jauhnya. Cepat Kang Lam berteriak, naga putih, bantinglah dia, perosotkan dia. Tar, Dayang itu mengayun cambuknya ke udara, ia pun berteriak, naga putih, jangan mau. Larilah lebih cepat, larilah lebih cepat. Dan benar juga Pek Liongki itu larinya bertambah cepat malah, maka dengan tertawa si Dayang telah mengejek, Hihi, Kang Lo Yacu, kudamu ini tak mau tunduk pada perintahmu, sebaliknya menurut padaku, memang pantasnya aku yang menjadi majikannya. Karena tak mampu menyusulnya, keruan Kang Lam mendongkol setengah mati, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Begitulah terpaksa Kang Lam melanjutkan perjalanan ke Tok Chiu dengan berjalan kaki. Sehari semalam kemudian akhirnya dia sampai di tempat tujuan, namun capainya sudah tak terkatakan, apalagi usianya sudah tua dan tenaga sudah berkurang. Semula ia menyangka Kang Hiao Ho sudah tiba lebih dulu di Tok Chiu, siapa duga anak darah itu sama sekali belum kelihatan bayangannya. Sesudah menunggu sehari di Tok Chiu dan Hiao Ho tetap tidak muncul, diam-diam Kang Lam menjadi gelisah dan khawatir, segera ia minta seekor kuda kepada sahabat Kei Pang dan berangkat pulang melalui jurusan yang ditempuh Kang Hiao Ho. Sepanjang jalan ia pun mencari kabar, tapi tiada diperoleh sesuatu keterangan tentang diri anak darah itu. Demikian Kang Lam menceritakan pengalamannya itu dengan mengurangi sedikit kejadian, yaitu tentang dirinya dipermainkan oleh daya yang muda itu. Untuk sejenak Kang Lam merenung, katanya kemudian, nama Jian Jiyukan Im Kisenging rasanya belum pernah ku dengar selama ini. Tapi kita menjadi tidak sulit untuk menyelidiki sesudah mengetahui namanya, ujar Tiong Lian. Hanya saja aku khawatir kalau nama yang disebut daya yang itu cuma omong kosong belaka, jika demikian urusan menjadi sulit pula. Ai, kalian ini benar-benar terlalu, Hiao Ho sampai saat ini belum lagi pulang, kenapa kalian tidak lekas pergi mencarinya, tapi masih bicara tak habis-habisnya desak Kang Lam. Biasanya dia paling sayang kepada Hiao Ho, dengan sendirinya ia pun paling gelisah. Harap ayah jangan khawatir, kata Hiatian. Hiao Ho sampai saat ini belum pulang, sudah tentu kita akan mencarinya. Bahwasannya dia baru mulai berkecimpung di dunia Kang O, dengan sendirinya mesti mengalami gemblengan-gemblengan yang mungkin juga ada manfaat baginya. Biarlah besok pagi-pagi segera anak berangkat mencarinya. Di sebelah sana Hiao Chi Wan menjadi serba susah juga. Dia telah dipasrahi Putra Libun Sing, sepantasnya. Dia mesti ikut mencari. Tapi di samping itu dia sedang ditunggu pula oleh Leng Tiat Jiao yang mengajaknya pulang ke kampung. Rupanya Kang Hiatian dapat merasakan kesukaran Hiao Chi Wan itu, dengan tulus ia berkata, Hiao Hian Teh, tentang Putra Libun Sing ini, biarpun dia belum menjura dan mengaku guru padaku, tapi sudah terang aku telah menganggap dia sebagai muridku, mana boleh aku membiarkan muridku jatuh di tangan orang jahat. Maka si Hiao Hian Teh tidak perlu khawatir, dengan sepenuh tenaga aku pasti akan mencarinya kembali. Bila engkau sudah berjanji pulang kampung untuk membantu Leng Cicu, urusan yang maha penting ini harus kau utamakan lebih dulu, tentang mencari Kong Hi boleh kau serahkan padaku saja, begitu ada berita tentang ini tentu aku akan mengirim surat padamu. Sudah tentu si Hiao Chi Wan percaya penuh kepada Kang Hiatian, katanya, Kang Toh Ako, asal Leng Kha sendiri sudah ikut campur urusan ini, biarpun lebih sukar berpuluh kali lipat juga pasti akan dapat diselesaikan dengan baik. Hanya ada sesuatu yang kusangsikan, yaitu muka si Kong Hi Toh belum pernah kau kenal. Hahaha! Masakah kau melupakan si Leng Hang seru Hiatian dengan tertawa? Aku justru ingin menggunakan kesempatan ini untuk membawa Leng Hang keluar agar dia bertambah pengalaman dan lebih banyak mengenali jago-jago angkatan tua dunia persilatan. Bagus sekali jika demikian halnya, Sahut Chi Wan dengan tertawa. Yap Hi Ante, semoga kau lebih giat belajar kepandayan, bila ketemukan bangsat wanita itu. Harap kau mewakilkan aku membalas sakit hati tempoh hari? Diam-diam Yap Leng Hang merasa sangat girang. Betapa bahagianya jika nanti di luaran dia diperkenalkan sebagai murid pewaris dari tokoh utama dunia persilatan sekarang ini. Segera ia menjawab dengan kata-kata yang merendah hati serta mengucapkan terima kasih atas perhatian Sang Guru. Begitulah, besok paginya masing-masing lantas berpisah. Chi Wan dan Leng Tiat Jiao berangkat pulang ke Su Chuan. Sedangkan Kang Hiatian dan Kok Tiong Lian membawa serta Yap Leng Hang menuju ke Tegiu lebih dulu untuk mencari kabar tentang Kang Hiao dan Li Kong Hi. Hanya Kang Leng yang ditinggal untuk menjaga rumah. Marilah kita mengikuti pengalaman Kang Hiao. Apakah yang telah terjadi atas dirinya? Untuk ini harus diceritakan mulai dari Li Kong Hi. Pada hari itu Kong Hi telah dibawa lari oleh seorang dayang Jian Jiu Kean Im Ki Sengen. Pada waktu melemparkan Kong Hi kepada dayangnya, sekalian Ki Sengen telah menotok hiatu anak itu. Kong Hi hanya bocah berusia 11 atau 12 tahun saja, kini sudah ditotok dengan ilmu tiam hiat tunggal yang dimiliki Ki Sengen. Sedangkan dayangnya itu juga bukan orang bodoh, dengan sendirinya Ki Sengen tidak khawatir kemungkinan Kong Hi akan meloloskan diri. Ia tidak tahu bahwa meski Kong Hi masih kecil, tapi kepandayan-kepandayan dari berbagai golongan dan aliran telah banyak yang dipelajari. Kebetulan ilmu tiam. Hiat yang digunakan Ki Sengen itu pun diketahui kera membukanya. Maka dengan sedikit demi sedikit Kong Hi telah menghimpun tenaga dan perlahan-lahan hiatu yang tertotok itu dapatlah terbuka sendiri. Sementara itu hari sudah gelap, Ki Sengen sudah dapat menyusul dayangnya sesudah menghalau Siao Chi Wan bertiga. Tat kala itu mereka berada di jalan pegunungan yang curam dengan di sebelahnya adalah jurang yang berbahaya. Kuatir kalau terjadi kecelakaan, segera Ki Sengen berseru kepada dayangnya yang berada di depan, hari sudah gelap, jalanan ini sangat berbahaya, boleh kau serahkan anak itu padaku saja. Si dayang mengiakan dan segera menghentikan kudanya. Tapi baru saja ia hendak memondong Kong Hi ke bawah, sekonyong-konyong Kong Hi menjerit keras-keras di tepi telinganya. Keruan dayang itu kaget, pada saat itulah sekuatnya Kong Hi mendorong dan sekalian menotok pula iatu si dayang. Hi, kenapa? Lekas bangunkan bocah itu seru Sengen dari belakang. Dalam keadaan gelap ia menyangka si dayang terperosot jatuh dari kudanya sehingga Kong Hi ikut terbanting ke bawah. Tapi pada saat sebelum Sengen mendekat, dengan cepat Kong Hi menutupi kepala sendiri dengan kedua tangan, lalu menjatuhkan diri dan menggelinding ke bawah lereng. Sesudah dekat dan menyalakan geretan api barulah Ki Sengen mengetahui yang menggeletak di situ adalah Dayangnya sendiri, sedangkan Kong Hi sudah tergelincir ke bawah gunung. Sebagai seorang ahli ilmu silat, sekali lihat saja Ki Sengen lantas tahu ia tu si dayang telah tertotok, ia terkejut, tapi segera paham pula duduknya perkara. Ia menggeleng-geleng kepala, katanya, bocah ini benar-benar terlalu berani, aku pun terlalu gegabah dan melupakan dia adalah putra Libun Seng. Wah, celaka, lereng gunung setinggi ini, dengan menggelinding ke bawah, kalau tidak mampus sedikitnya juga akan luka parah, Segera ia membuka hiatus si dayang yang tertotok, lalu dengan cepat ia mencari Kong Hi ke bawah lereng gunung. Lereng gunung itu sangat terjal, hari sudah gelap pula, terpaksa Ki Sengen berjalan dengan hati-hati, ia mencari secara teliti kalau-kalau Kong Hi tersangkut di batu cadas atau batang pohon. Tapi sebelum sampai di dasar lembah, api yang dinyalakan Ki Sengen sudah padam. Untunglah Kong Hi tidak sampai terluka parah, hanya bajunya saja yang robek dan babak belur karena duri belukar. Ketika menggelinding sampai di dasar lembah, terus saja ia berlari sekuatnya. Tapi di tengah malam gelap itu, ia pun tidak tahu harus lari ke jurusan mana. Dalam pada itu Ki Sengen telah melepaskan sebatang coayamci, panah berapi, ke udara sambil berseru, jangan lari lagi, anak baik, aku tidak akan membuat susah padamu mendengar suara tindakan orang di dasar lembah. Maka legalah hatinya, ia yakin andaikan Kong Hi terluka tentu juga tidak parah. Di dasar lembah gunung itu penuh tumbuh rumput alang-alang yang tingginya melampaui manusia. Kong Hi cukup cerdik, ia tahu Ginkang Ki Sengen tentu sangat tinggi, jika dia sudah menyusul tiba, biarpun dirinya berlari betapa cepatnya akhirnya pasti akan tersusul juga. Karena itu ia tidak main lari lagi, tapi begitu melihat sinar api panah, segera ia menyusup ke tengah rumput alang-alang. Cahaya api coayamci itu hanya sekilas saja sudah lenyap di udara, meski Sengen tidak melihat di mana beradanya Kong Hi, tapi telah dapat mengikuti jurusan lari bocah itu. Terpaksa ia menggunakan cambuk untuk menyingkap alang-alang dan mencari dengan hati-hati. Dengan meringkuk dibalik segundukan batu-batu yang dikelilingi alang-alang yang tinggi, hati Kong Hi menjadi kebat-kebit, sampai bernapas pun tidak berani keras-keras. Anak yang baik, demikian Ki Sengeng berseru pula dengan suara ramah. Aku adalah sanak familimu yang lebih tua, ayah bundamu telah wafat semua, hidupmu menjadi sebatang kera, maka aku sengaja mencari dan ingin membesarkan kau, hendaklah kau jangan takut. Walaupun masih anak-anak, tapi sejak kecil Kong Hi sudah sering mendengar cerita ayahnya tentang tipu muslihat orang-orang kangong, pengetahuannya cukuplah luas. Diam-diam ia membatin, dari mana sih munculnya sanak familiku ini? Huh, apakah kau mengira aku gampang ditipu maka ia tetap diam saja? Dalam pada itu terdengar Ki Sengeng berseru pula, nenekmu berasal dari keluarga kibukan? Ayahku adalah saudara sekandung nenekmu dan aku adalah adik misan ayahmu, jadi terhitung kau punya piyawah, koh, bibi. Nama ku Ki Sengen, apa ayahmu tidak pernah mengatakan padamu? Kong Hi terkesiap dan agak heran. Sebab neneknya memang benar si Ki, hanya saja ayahnya tidak pernah menceritakan sejarah dan keluarga leluhur itu. Sekarang mendadak muncul seorang bibi, sudah tentu ia ragu-ragu apa bibi tulen atau palsu. Karena Kong Hi tetap diam saja, maka Ki Sengen telah menghela nafas dan berkata pula, Rupanya ayahmu sama sekali tak pernah menyebut namaku padamu. Aku mempunyai nama julukan Janjiu Koan Im, apakah kau juga tidak pernah mendengar julukan ini? Mendengar nama julukan itu, tiba-tiba Kong Hi teringat sesuatu kejadian pada waktu hari ulang tahun ayahnya 2-3 tahun yang lalu. Seorang sahabat ayahnya telah membawakan kado sebuah patung Dewi Koan Im Porselen yang sangat indah. Entah mengapa ketika melihat patung Koan Im itu, tiba-tiba ibunya menjadi marah dan membanting patung itu hingga hancur berantakan. Tapi dengan tertawa ayahnya telah memberi penjelasan-penjelasan yang tak dipahaminya, maklum Kong Hi sendiri masih sangat kecil dan tidak tahu seluk-beluk orang hidup. Hanya saja kemudian ibunya lantas ikut tertawa dan peristiwa itu pun berakhir. Kalau dipikir sekarang, jika julukan penjahat itu adalah Janjiu Koan Im, dan tanpa sebab ibunya telah membanting hancur patung Koan Im yang indah itu, jangan-jangan yang dibenci ibunya adalah bangsat wanita ini. Peduli apa dia bibiku atau bukan, jika ibu sudah tidak suka kepada Koan Im, maka Janjiu Koan Im ini pun adalah orang jahat. Demikian Kong Hi berkata dalam hati. Di sebelah sana agaknya Ki Seng Im menjadi mendongkol karena Kong Hi tetap tidak memberi jawaban dan memperlihatkan diri, tiba-tiba ia berkata dengan mendengus, Hektometer, jadi ayah ibumu benar-benar tidak pernah menyebut namaku? Mereka benar-benar tidak mau mengaku famili lagi pada aku? Biarpun begitu aku tetap akan melindungi hidupmu. Sudahlah, anak yang baik, harap kau keluar saja. Namun Kong Hi tetap diam saja, ia hanya mendengarkan dan tidak bersuara. Lama-lama Ki Seng Im menjadi gusar, katanya, anak kurang ajar. Hektometer, apa kau kira aku tidak mampu membuat kau keluar? Ini rasakan nanti. Hayo, lekas tutupi mukamu. Maka terdengarlah suara mendesis-desis ramai, Ki Seng Im telah menaburkan segenggam BW Hoa Chiam, senjata rahasia bentuk jarum kecil. Pikir Ki Seng Im, betapapun bandelnya Kong Hi, kalau terkena jarum lembut itu tentu juga akan menjerit kesakitan walaupun jiwanya takkan terancam. Dan lebih dulu ia telah memperlihatkan rasa kasih sayangnya kepada si Kong Hi. Begitulah bagaikan hujan saja Ki Seng Im menebarkan BW Hoa Chiam segenggam demi segenggam sambil melangkah maju ke arah tempat persembunyian Kong Hi. Dalam lingkaran seluas beberapa meter sudah terancam di bawah hujan jarumnya. Terdengar pula suara kring-kring yang ramai, batu-batu yang mengaling-aling di depan Kong Hi itu sudah terkena jarum-jarum halus itu. Nah, kau bersembunyi di belakang batu itu, bukan? Hayo, lekas keluar. Aku sudah melihat kau, tak perlu bersembunyi lagi tiba-tiba Seng Im berseru. Kong Hi terkejut, tanpa terasa ia meringkukan tubuhnya dengan lebih ringkas. Lapat-lapat Seng Im dapat mendengar suara keresekan rumput alang-alang itu, ia menduga si Kong Hi mungkin bersembunyi di situ. Segera ia mencobanya lagi dengan menghamburkan BW Hoa Ciam, sekali ini ia menggunakan care yang istimewa, jarum-jarum itu melayang dulu ke samping, lalu membalik. Dengan sendirinya Kong Hi tidak mampu menghindarkan diri, kontan bahu, lengan dan betisnya terkena jarum-jarum lembut itu, rasanya sakit pedas dan mengilukan. Diam-diam Kong Hi menjadi murka, pikirnya, sedemikian kejamnya kau ini. Tapi kau masih mengaku sebagai bibiku apa segala. Hektometer, andaikan kau betul adalah bibiku juga tidak sedih aku ikut padamu, maka dengan menahan rasa sakit ia tetap diam saja. Meski masih kecil, tapi ia cukup cerdik. Ia yakin Ki Sengin pasti belum tahu pasti tempat persembunyiannya, ucapannya tadi yang mengatakan telah melihat tempat persembunyiannya tentu hanya tipu muslihat saja. Sebab kalau benar-benar sudah melihatnya mustahil wanita itu tidak memburu ke situ dan menangkap dirinya. Sama sekali Ki Sengin juga tidak menduga bahwa kecil-kecil cabai rawit, watak Kong Hi ternyata sedemikian bandelnya. Padahal kalau ada orang bersembunyi di belakang batu itu, tentulah terkena. Jarum-jarumnya dan tentu pula akan bersuara. Tapi keadaan toh sunyi-sunyi saja, tampaknya bocah itu tidak bersembunyi di situ. Sedangkan sisa jarumnya hanya tinggal sedikit saja, dengan mendongkol ia lantas membentak pula, apa benar-benar kau tidak mau keluar? Biarlah aku menyalakan api untuk membakar kau, ingin kulihat kau mampu bersembunyi lebih lama lagi atau tidak? Tapi Kong Hi juga sudah nekat. Biar terbakar mati juga aku takkan keluar, demikian pikirnya. Akhirnya Ki Sengin menjadi murka juga, bentaknya, setan cilik, biar ku hitung sampai tiga kali, bila ku sebut tiga masih juga kau belum keluar, segera aku akan menyalakan api? Nah, satu, dua. Baru saja tiga hendak diucapkan, sekonyong-konyong ada suara seorang telah mengejeknya, Jian Jiu Koan Im, apakah kau tidak malu menganiaya seorang anak kecil? Sengin terkejut, tertampak sesosok bayangan orang sedang memburu tiba secepat terbang. Huh, ku kira siapa, tak taunya adalah Lok Lotoa, jengeki Sengin. Lok Lotoa, apakah kau tidak salah ikut campur urusan ini? Tahukah kau pernah apa bocah ini dengan diriku? Orang yang dipanggil Lok Lotoa atau si tua si Lok itu mengekeh tawa, sahutnya, mengapa aku tidak tahu. Tentu saja aku tahu bocah itu adalah anak Libun Sing dan Loki Wan. Dahulu kau urung menjadi istri Libun Sing sehinggakah sedemikian bencinya kepada Loki Wan, apakah kau merasa tidak cukup membacok sekali di mukanya dan sekarang kau ingin membuat celaka pula anak kandungnya? Hektometer, hektometer, apakah kau kira aku tidak tahu pikiranmu? Kau pura-pura baik hati dan sengaja menipu anak ini agar suka ikut padamu, habis itu dengan bebas kau akan menyiksanya. Tapi untunglah keponakanku ini cukup cerdik dan tidak kena ditipu olehmu. Sesungguhnya Kong He juga tidak tahu apakah ayahnya mempunyai seorang sahabat si Lok atau tidak, yang terang pergaulan. Libun Sing memang sangat luas, sekarang orang si Lok mengaku dia sebagai keponakan, apa yang dikatakan juga beralasan, maka diam diam Kong He berdoa, semoga arwah ayah di alam baka suka membantu Paman Lok mengalahkan bangsat wanita ini. Kiranya ibu Kong He memang benar bernama Loki Wan dan di bagian pipi kiri di bawah telinga memang juga terdapat sebuah bekas luka. Di waktu kecilnya, Kong He pernah bertanya pada seng ibu mengapa terdapat bekas luka itu. Ibunya menjawab bahwa dia jatuh terkena pisau di masa kecilnya. Tapi sekarang baru diketahui luka itu adalah gara-gara perbuatan kisengin. Keruan hal ini makin menambah rasa benci Kong He, pikirnya, kau telah melukai ibuku dan beliau berusaha menutupi perbuatanmu ini, tapi sekarang kau malah hendak menangkap aku pula. Hektometer, hektometer, hatimu benar-benar teramat kejam. Dalam pada itu terdengar kisengin telah mendamperat orang si Lok tadi dengan gusar, kau, kau benar-benar mengacau belu belaka. Dari mana Libun Sing bisa mempunyai seorang sahabat seperti kau? Tapi, tanpa malu-malu kau telah berani mengaku anaknya sebagai keponakan? Hahaha Lok Lotoa itu bergelap tertawa. Karena Libun Sing kenal kekejamanmu, sesudah dia menikah dengan Lok Iwan lantas tak mau menggubris lagi padamu. Tentang sahabat-sahabatnya masakah dia perlu memberitahukan padamu? Hektometer, seumpama aku tiada punya hubungan persaudaraan dengan Libun Sing, tapi dia adalah ksatria yang terkenal di dunia ini, betapapun aku tidak dapat tinggal diam membiarkan anaknya jatuh di bawah cengkeramanmu. Apalagi aku memang pernah mengangkat saudara dengan dia. Ucapan Lok Lotoa ini kedengarannya ditujukan untuk mendamperat kisengin, tapi sesungguhnya sengaja diperdengarkan kepada Li Kong He yang bersembunyi di sekitar situ. Lalu terdengar kisengin telah membantahnya, persetan dengan ocehanmu itu. Huh, kau binatang tokah loh, menjangan bertanduk satu, yang bernama busuk ini juga berani mengaku sebagai ksatria di hadapanku. Huh, benar-benar tidak tahu malu. Ocehanmu ini terang hanya ingin menipu dan merebut anak Libun Sing saja. Huh, kau sendirilah yang mengukur dirimu sendiri dengan diri orang lain, Lok Lotoa balas mendengus. Pendek kata, hendaklah kau lekas pergi dari sini, urusan keponakanku ini selanjutnya kau tidak boleh ikut campur lagi. Lok Lotoa, jadi kau berani main gila padaku mentaki senggin dengan gusar. Peduli kau adalah jian jiu kean in segala, habis mau apa jawab Lok Lotoa dengan tertawa dingin. Ini, rasakan bentaki senggin. Seketika senjata rahasia berhamburan laksana hujan ke arah Lok Lotoa. Dia berjuluk jian jiu kean in atau si dewi kean in bertangan seribu, dengan sendirinya dalam hal menggunakan senjata rahasia adalah lain daripada yang lain. Maka terdengarlah suara tering-tering yang ramai, Lok Lotoa menggunakan sebatang senjata berbentuk aneh, yaitu mirip tanduk menjangan yang bercabang-cabang, ditambah kegesitan dan kelincahannya, seluruh senjata rahasia kisenin seperti panah kecil, pisau, batu dan lain sebagainya telah kena disampuk jatuh atau dihindarkannya. Bahkan dengan terbahak-bahak Lok Lotoa lantas mengolok-olok, Hahaha! Kau adalah dewi kean in bertangan seribu, aku adalah dewa sakti bertubuh baja. Biarpun senjata rahasiamu sangat banyak, tapi apa yang kau mampu perbuat atas diriku? Habis berkata, sebelum kisenin menghamburkan seluruh senjata rahasia, dengan cepat ia lantas mendesak maju dan menyerang dari dekat agar lawan tidak sempat menebarkan lagi senjata rahasianya. Sengin terkesiap dan diam-diam mengaku kecerdikan menjangan bertanduk satu itu. Terpaksa ia menimpukan sisa senjata rahasianya, lalu melepaskan cambuk dan pedangnya sambil membentak. Baik! Boleh kita coba-coba lagi dengan bersenjata. Kepandaian memainkan cambuk dan pedang secara kombinasi adalah ilmu silat keluarga Ki yang tiada bandingannya. Dengan cambuknya dia pernah Mengalahkan Leng Tiat Jiao, dengan pedang juga telah mengalahkan Siao Chi Wan, sekarang cambuk dan pedang dimainkan bersama, maka betapa lihainya dapatlah dibayangkan. Tapi senjata yang dipakai Lok Lotoa juga senjata yang aneh, namanya Lokak Jat, garpu tanduk menjangan, bentuknya memang mirip tanduk menjangan, tapi sesungguhnya A dibuat dari tanduk sejenis binatang badak yang hanya terdapat di daerah Tibet, kerasnya melebih baja, pada ujungnya ditambahkan dua cabang tajam sehingga kelihatannya lantas mirip tanduk menjangan. Senjata aneh ini memang serba guna, dapat dibuat tiam hiat, menotok, dapat dipakai menusuk dan bahkan dapat digunakan membacok bagai golok. Senjata aneh ini digunakan untuk melawan cambuk dan pedang kisenging menjadi sangat cocok dan sama kuatnya. Karena tahu lawannya cukup lihai, maka kisenging tidak berani ayal, begitu mulai lantas melancarkan serangan-serangan kilat, cambuknya selalu mengincar bagian kaki, sedangkan pedang selalu mengarah bagian atas tubuh lawan. Permainan kombinasi yang jahat, hari ini aku benar-benar bertambah pengalaman seru Lok Lotoa. Berbareng senjata tanduk menjangannya terus memapak ke atas. Brek, kebetulan cambuk kisenging menyabet di atas tanduk yang bercabang itu, karena terlilit dan diseret pula oleh Lok Lotoa, tanpa kuasa kisenging tertarik maju dua tindak. Cepat pedangnya membacok sekalian. Terang, dengan tepat kedua senjata beradu dan meletikan lelatu api. Ternyata sedikit pun tanduk menjangan lawan tidak berkurang apa-apa, sebaliknya pedang kisenging sendiri yang gumpil sebagian, bahkan tangannya terasa pegal kesemutan, keruan sengin terkejut. Cepat ia ganti haluan, ia gunakan kelincahannya untuk menempur lawan dan tidak mau beradu senjata lagi. Sebenarnya bukanlah kepandayan kisenging kalah tinggi, soalnya dia belum kenal senjata Lok Lotoa yang aneh itu, maka begitu bergebrak ia lantas mengalami kerugian senjata. Sebaliknya meski Lok Lotoa lebih hulat dan senjatanya yang aneh itu lebih menguntungkan, namun serasang senjata cambuk dan pedang kisenging juga tidak kalah lihainya, yang satu panjang dan yang lain pendek, kombinasi permainan dua senjata yang berbeda ini juga sangat bagus. Sebab itulah keadaan menjadi sama kuat dan susah menentukan menang atau kalah dalam waktu singkat. Di tengah pertarungan sengit itu, mendadak kisenging bersuit panjang sekeras-kerasnya. Lok Lotoa tertawa, katanya, Jian Jiu Koan Im apa kau berani memanggil lakimu kes ini? Apa kau tidak kuatir dia akan minum cuka, cemburu, bila melihat putra li bun sing ini? Menurut pendapatku, ada lebih baik kau lepas tangan saja atas diri bocah ini. Kau toh masih muda, masakah kuatir takkan melahirkan anak sendiri? Dasar mulut kotor semprot kisengen. Hektometer, Menurut pendapatku ada lebih baik kau lekas ngacir dengan mencawat ekor saja. Kalau tidak, bila suamiku sudah datang, mustahil menjangan tanduk satu macamu ini takkan dipotong olehnya. Maksud Lok Lotoa mestinya ingin membuat kisengen marah, dengan demikian dia dapat menundukkan lawannya itu. Tak terduga kisengen tetap bisa menguasai perasaannya dan tetap tenang, sebaliknya Lok Lotoa sendiri malah menjadi gugup dan kena ditakut-takuti tentang kedatangan suami kisengen nanti. Kiranya di masa mudanya kisengen pernah mengalami patah hati dalam soal asmara sehingga enggan untuk kawin. Sesudah usianya melampaui 30 barulah dia mulai merasa kesepian dan ingin mencari seorang teman hidup, dengan demikian barulah dia menerima lamaran seorang bandit terkenal. Perkawinan mereka sampai kini belum ada dua tahun lamanya, tapi di dunia kangung sudah tersiar bahwa kehidupan suami istri mereka kurang rukun, soalnya adalah suaminya terlalu cemburu dan merasa sirik karena seng istri tetap terkenang kepada kekasihnya yang lama, yaitu Li Bun Sing. Lok Lotoa menjadi sangsi, apabila kisengen tidak mendapat persetujuan suaminya, rasanya tidak mungkin berani mencari putra Li Bun Sing ini. Wah, celaka, boleh jadi suami istri ini sudah rukun kembali. Suami kisengen terkenal sangat keji dan gapah di kalangan Hek Tu, maka Lok Lotoa agak jari padanya. Karena gelisah tak bisa mengalahkan kisengen dengan cepat, pula jari kepada kedatangan suami sengen, coba kalau bukan urusannya terlalu penting tentu dia sudah melarikan diri. Tapi putra Li Bun Sing ini sudah menjadi tekadnya harus direbut, kesempatan sekarang adalah sangat bagus karena bocah itu bersembunyi di sekitarnya, dengan sendirinya ia tidak rela tinggal lari. Setelah berpikir sekejap, segera ia berteriak, keponakan Hei yang baik, lekas kau lari saja. Tidak nanti ku biarkan kau ditangkap dan disiksa orang jahat ini, biar jiwaku melayang juga aku akan menyelamatkan kau. Perasaan Li Kong Hei menjadi terharu, tanpa pikir lagi ia lantas melompat keluar dari tempat persembunyiannya sambil berteriak, Paman Lok, jika mau lari biarlah kita lari bersama saja. Hei Ji, orang ini adalah penipu, jangan mau kau masuk perangkapnya seru Ki Sengen. Tapi sekarang Kong Hei sudah tidak mau percaya kepada Sengen lagi, pikirnya, kau telah menyerang aku dengan BW HOA Ciam, hendak membakar aku pula dengan api, sekalipun kau benar-benar adalah familiku yang lebih tua juga aku tidak sudi mengakui kau lagi. Dan baru saja Ki Sengen hendak berseru pula, dalam pada itu Kong Hei sudah lantas menerjang ke arahnya, bocah ini melolos golok, dengan gerakan tiap niu kengte, kerbau baja meluku sawah, kontan ia menabas kedua kaki Ki Sengen. Perayawakan Kong Hei masih kecil, memang paling cocok kalau menyerang bagian bawah musuh. Jika dalam keadaan biasa sudah tentu Ki Sengen tidak pandang sebelah metu kepada seorang anak kecil. Tapi sekarang dia sedang melambrak klok-klok toa dengan Sengen, bahkan ia sendiri yang terdersak, ditambah lagi bocah yang cerdik dan tangkas ini, keruan ia menia dikelabahkan. Dengan mendongkol Sengen terpaksa membentak pula, Hiji, lekas mundur. Jangan kau paksa aku melukai kau. Kong Hei tambah gemas, jawabnya kontan, memangnya sedari tadi kau juga ingin membuat celaka padaku. Sebagai putra seorang ksatria yang berjiwa luhur, Kong Hei menyangka si lok-klok toa itu benar-benar ingin menyelamatkan dia dengan mati-matian, maka ia pun tidak dapat tinggal diam. Walaupun diketahui setiap serangan Ki Sengen dapat membinasakan dia, tapi hal ini sudah tak terpikir lagi olehnya. Begitulah Ki Sengen telah menggeser dengan cepat ke samping, sebelah kakinya terus menendang. Tujuannya hendak menendang tangan Kong Hei yang memegang golok itu supaya senjatanya terlepas. Tak terduga Kong Hei masih terus menyeruduk saja bagai banteng kecil tanpa menghiraukan tendangan Sengen, dengan cepat tabasan Kong Hei tetap diarahkan ke betis lawannya. Dengan demikian ujung kaki Ki Sengen menjadi tepat menjurus ke batok kepala anak itu, kalau tendangan ini diteruskan tentu kepala kecil itu akan pecah berantakan. Hubungan Ki Sengen terhadap Kong Hei adalah sangat ruwet. Bocah itu adalah anak lawan asmaranya, yaitu Lok Iwan, tapi juga putra kekasihnya, Li Bun Sing. Lantaran patah hati, maka Sengeng baru menikah tatkala usianya sudah lebih 30 tahun, tapi pernikahannya ternyata tidak bahagia sehingga membuat eksentrik pikirannya, dia benci kepada lawan asmaranya dan juga benci kepada kekasihnya, tapi betapapun dalam lubuk. Hatinya masih tersisa rasa cintanya kepada kekasih yang pertama itu. Karena perasaan cinta dan bencinya kepada ayah ibu Kong Hei itulah, maka perasaannya kepada Kong Hei juga sangat ruwet. Tapi betapapun tidak nanti dia membuat celaka jiwa seorang anak kecil sebagaimana dikatakan Lok Lotoa tadi.